Live YouTube sudah, sekarang saya mau nyapa halo teman-teman di YouTube. Mungkin di YouTube sedikit delay, tidak apa-apa. Halo teman-teman YouTube, boleh teman-teman yang di YouTube juga sambil say hey, bisa sebutkan nama dan asalnya di kolom komentar YouTube. Selamat datang semuanya. Selamat datang lagi. Sekali lagi kami ucapkan buat rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen, rekan-rekan tenaga pendidik, praktisi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita bertumpul di sini. Sepertinya langsung saja, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastu swastu, namo budaya, salam kebajikan. Tentunya, teman-teman, rekan-rekan, sobat bestari, bapak ibu guru dosen, berjumpa lagi dengan saya. Kemarin saya sudah cuap-cuap sedikit ya di grup WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Ismail Aji Nur Fawizan. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman bumi, BFB Siswa Unggulan Muda Indonesia akan membawakan acara pada hari ini. Jadi, Insya Allah hari ini, ini adalah program ketiga bumi. Event ketiga bumi, program kedua. Jadi, bumi itu sudah melakukan tiga event di dua program. Kemarin ada bumi sharing tentang research. Dan sekarang memang kami khususkan bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia tentunya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Bisa yang sekarang, mau nggak mau, Bapak Ibu, kita beralih ke era digital ya. Semuanya dari digital, semuanya dari rumah, dari jarak jauh, sedikit banyaknya. Sedikit menjadi tantangan baru untuk kita semua kayak gitu. Dan oke, biar tambah semangat nih Bapak Ibu, walaupun kita virtual ya, nggak apa-apa. Tapi saya pengen lihat semangatnya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika saya bilang bumi, semuanya mantap gitu ya. Nggak usah pakai suara, nggak apa-apa. Gerakannya aja, tangannya di atas, mantap. Oke, kita coba dulu ya. Siap-siap, tangannya di kepal ya. Bumi, mantap. 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 Bumi, mantap. Oke. Terus, ketika saya bilang bumi sekolar, Bapak Ibu bisa jawab, luar biasa. Tangannya dua ya. Luar biasa. Oke. Bumi sekolar, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Wah, semangat Bapaknya keren sekali. Oke. Dan... Mantap. Mantap. Dan ketiga, ketika saya bilang bumi teaching program, jawabannya mantap, luar biasa. Oke, bisa ya. Kita coba ya. Bumi teaching program, mantap, luar biasa. Oke. Siap-siap, siap-siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Rasanya semangatnya sampai ke Bandung ya. Saya ada di Bandung, Bapak Ibu. Jadi, semangat Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini sampai-sampai Bandung. Sampai kamar saya. Mantap sekali. Oke. Itu aja. Dan ini juga bisa jadi masukan karena attention getter saat melakukan pengajaran itu juga penting seperti sekarang ini. Jadi, semangat teman-teman, semangat Bapak Ibu sekalian juga akan membawa semangat kepada anak peserta didiknya. Seperti itu. Oke. Seperti yang sudah saya katakan di grup, kalau kita ini adalah gerakan beasiswa, gerakan komunitas yang ada di Indonesia. Dan kita concernnya di dunia pendidikan dan sosial. Tapi alangkah lebih serunya, kayaknya kalau yang jelasin langsung core in the core-nya ya. Langsung. Jadi, sebelum masuk ke acara inti, ada sedikit dulu sambutan. Bukan sambutan sih, lebih kayak pengenalan bumi dan apa sih inti bumi itu gitu loh. Tapi lebih enak kalau misalnya salah satu founder kita yang jelasin kayak gitu. Dan salah satu founder kita ini adalah wanita muda yang meraih gelar dokter di umur 25 tahun di Tiongkok. Dan beliau dibuktikan dari muri, meraih muri sebagai dokter wanita termuda. Wah, luar biasa sekali ada. Kita manggilnya Sinta Nuna. Oke. Halo Mbak Sinta. Kita ke Mbak Sinta dulu. Halo. Oke, Sinta Nuna. Karena Nuna aku ya. Baik, Nuna. Oke. Terus sekali. Mantap memang. Oke, langsung aja saya serahkan kepada Mbak Sinta. Monggo Mbak Sinta untuk merefresh lah ya. Merefresh kita semua pada tiang hari ini. Refresh ya kita, ada 155 ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Mungkin disini banyak peserta baru ya. Dan apalagi hari ini banyak peserta dari guru dan dosen tenaga pendidik di Indonesia. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih banyak mahasiswa. Selamat datang Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berlangsung dengan baik. Sebelum itu saya ingin mengenalkan Bumi. Kita berdiri baru 5 Mei kemarin. Pertama kali ada. Maksudnya kita baru pertama kali berdiri. Ada tujuh founders. Kemudian baru dua minggu lalu. Sepertinya kita sudah selesai seleksi pengurus. Dan sekarang kita ada di program kedua. Yang pertama ada Bumi Research Program. Sudah jalan tiga kali pertemuan. Dan ini BTP yang pertama. Bumi Teaching Program yang pertama. Dan kita akan ada BLP. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir pertemuan. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit Bumi Sekolar itu apa sih? Bumi itu kepanjangannya adalah beasiswa unggulan muda Indonesia. Waktu itu kita mencoba kata-kata apa yang pas kira-kira bumi, bumi, kata apa yang pas untuk menamakan jerakan kita. Karena pada dasarnya kita ingin melakukan suatu perubahan, even not that big, walaupun tidak begitu besar, tapi paling tidak kita bisa berkontribusi. Bukan untuk mungkin tidak banyak orang, tapi paling tidak langkah kecil kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Terutama dalam bidang pendidikan dan sosial. Sekarang banyak sekali kejadian yang terjadi, bukan hanya di Indonesia dan di dunia bahkan, global pandemic ini. Dan banyak sekali yang terdampak dari situ. Even sebelum pandemi sudah banyak hal yang terjadi. Tapi dalam kondisi pandemi ini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, dirumahkan, bahkan mungkin cari sesuap nasi mungkin sesulit itu. Sekarang makin sulit mungkin. Nah kita di sini bukan hanya karena COVID-19, tapi memang ini gerakan ini kita sudah ada niatnya dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Tapi akhirnya baru gol dan mulai jalan satu per satu di tahun ini, di bulan Mei tepatnya. Nah jadi kita akan memberikan beasiswa kepada 20 anak terpilih jika kita punya donatur sebanyak 200, targetnya seperti itu. Tapi kita masih mencari donatur tetap sebanyak 200. Nah disitulah kita akan mengalokasikan dana donasi dari donatur tetap dan donatur tidak tetap ini untuk diberikan, disalurkan kepada anak-anak terpilih yang kita targetkan 20 orang. Agar mereka dapat sekolah. Mungkin tidak full tuition fee, tidak full tuition fee, tapi paling tidak kita bisa membantu sedikit. Ya dalam jumlah kurang lebih 750 ribu sampai 1 juta per bulan. Dan bukan hanya beasiswa funding, kita akan ada mentorship, melatih anak-anak tersebut, bukan hanya dalam bentuk uang. Karena sebenarnya uang itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi perkembangan karakter penting untuk mereka. Karena prinsip bumi sendiri adalah kita harus melangit, tapi juga dengan hati yang terus membumi. Itu prinsip yang harus kita terapkan di bumi sendiri. Nah karena kita juga punya 7 value, 7 prinsip, 7 nilai yang harus diterapkan, yaitu bestari. Nanti kalau sudah ada programnya kita akan bahas lagi bestari itu apa. Mungkin kalau BRP, Bumi Research Program kemarin kita sudah bahas bestari-bestari, tapi sebenarnya itu berangkat dari nilai yang akan kita terapkan di anak-anak. Nah singkat cerita, itu gambaran besar dari bumi sekolar tadi. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan di sini, karena saya pun punya satu teman yang sudah saya kenal sejak 2016, tapi saya baru dengar full ceritanya kemarin. Saya telpon anaknya, kita cuma beri 2 tahun. Waktu itu saya ingat sekali, saya sudah di Wuhan, saya waktu itu pendidikan S3 saya di Wuhan, kemudian papi saya video call. Mbak Ita, ini ada prastika, ngomong ya, ngobrol, dia mau sekolah S2. Coba Mbak Ita bantu, mungkin siapin-siapin dokumennya atau arahin, kata papi waktu itu. Jadi waktu itu saya ngobrol, oh papi waktu itu bilang, anaknya baru lulus, ibunya cuma tukang jahit, bapaknya sudah meninggal, sebelumnya hanya seorang satpam. Ya itu pertemuan pertama kita via si Diokol yang, well I don't know her, tapi saya ingat sekali waktu itu tahun 2016, awal tahun sepertinya. Nah, kemudian singkat cerita dia lulus, kita sekolah bareng, mulai 2016 kita berangkat bareng ke Wuhan. Dan tapi di Wuhan, oke, kita dalam satu ikatan asik, geng lah ya, ibaratnya kita dalam satu geng, berteman, sering cerita, tapi saya nggak pernah tahu cerita real life dia sebelum ke Wuhan. Dan kemarin hampir dua jam saya dengar ceritanya, dan ini saya coba persingkat, karena saya punya waktu yang terbatas, singkat cerita saya tanya. Karena waktu sebelum pandemi, ketika pandemi terjadi, saya sempat ketemu sama dia, dia bilang, wah gila sih dulu aku tuh sampai dispen berapa kali. Kayaknya hampir setiap bayaran aku dispen dulu buat uang kuliah. Dan itu oke, tapi saya nggak tanya banyak, saya cuma ketemu sebentar, kemudian kemarin barulah si Prastika, kita panggilnya Tikun, si Tikun cerita kaku. Jadi dia berawal, dia tidak punya mimpi untuk sekolah, untuk kuliah. Jadi si Tikun ini ngambil SMK di Malang, kalau nggak salah dia orang Malang, SMK. Dan waktu itu pilihannya ada SMK yang alat-alat berat dia pengennya, tapi itu harus naik angkot tiga kali. Dan itu cukup effort kan, akhirnya dia pilih satu SMK yang hanya satu kali angkot, dan karena pakai celana. Dia anaknya tomboy banget, jadi dia mainnya sama cowok, ya pilihannya komputer sains, kerjaannya IT, ya kita bisa bayangkan bagaimana tomboynya si anak ini. Sampai akhirnya, oke SMK, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, ibunya tukang jahit pabrik, bapaknya sakam. Kemudian, pada saat tahun akhir mau selesai SMK, omnya telpon dari Bandung, omnya bilang, kalau mau sekolah, ikut om di Bandung, tapi harus tinggal sama om, ikut peraturan om. Katanya seperti itu. Wah, mulai semangat tuh, mulai semangat, waktu itu di Politeknik Bandung, kalau tidak, saya lupa namanya, pokoknya di Bandung aja. Nah, tapi dia sudah apply, sudah submit dokumennya, tapi waktu itu, at the end of the day, mungkin tidak ada kontak-kontakan, dia jadi, saya nggak tahu ini mau ngapain sekarang, omnya juga nggak ngabarin, sampai akhirnya ada sepupunya lagi yang nelpon di Jakarta, namanya Mbak Niang. Sepupunya nelpon, kamu mau kuliah nggak? Kalau mau kuliah, ayo ikut Mbak di Jakarta waktu itu. Dia senang dong, ada yang mau biayain sekolah, dan oke, dia akan mau, tapi waktu itu dia kontak omnya lagi, om, ini ada Mbak Niang yang mau sekolahin saya di Jakarta. Kalau yang di Bandung, gimana om? Oh, kamu kalau mau di Jakarta, silahkan, tapi kalau di Jakarta, yaudah. Om nggak, om nggak tanggung jawab apa-apa. Singkat cerita seperti itu, sampai akhirnya keputusan dia ambil di Jakarta. Dia apply, dia tempat ke UMB, ke BINUS, yang anggrek, kemudian yang kampusnya, bukan, Bunda Mulia ya, pokoknya yang itu-itu, saya lupa namanya, ada tiga kampus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk di UMB, karena itu yang dekat rumah mbaknya tadi. Tinggal di sana, bekerja, sambil bekerja, ada satu usaha punya Mbaknya, seputunya ini, tapi singkat cerita, dia suka dimarahin. Anaknya nggak bandel, anaknya nggak bandel, anaknya biasa pulang kampus, mungkin karena katanya tidak mengikuti aturan rumah, mbaknya pengen kalau selesai kuliah, yaudah langsung pulang ke rumah, padahal kan masih ada kerja kelompok yang kayak gitu-gitu kan. Yaudah kalau kerja kelompok ke rumah, kerja kelompok di rumah pun dimarahin, karena teman-temannya kan banyak cowok semua, jadi ribut rumahnya, jadi dimarahin lagi sampai akhirnya satu tahun di sana, mbaknya itu kalau laporan ke bapaknya, bapaknya tahu ini anaknya kayak apa, sampai akhirnya bapaknya bilang, Udah, kamu keluar dari rumah sana, dan dia juga udah mau keluar dari sana, karena baik, tapi di saat itu ya mungkin karena hubungannya yang kurang, mungkin dia jadi merasa kurang nyaman, padahal dia baik-baik saja, uang kuliah pun yang katanya tantenya akan biayain, masih butuh dispensasi, karena tidak bisa dikasih tepat waktu. Jadi bayar kuliahnya itu dibagi menjadi tiga, waktu pertama kali masuk sebelum UTS dan sebelum UAS kalau tidak salah, jadi dia bagi, bayar uang kuliahnya itu tiga kali dalam satu semester, iya dalam satu semester. Dan di setiap pembayaran, dia mengajukan dispensasi, mungkin yang awalnya dia takut sampai akhirnya itu jadi kebiasaan, dan itu yang akan diinterview, jadi oke lah, jadi nanti akhir bulan, mungkin bulan Juli di tanggal 20, oke deal, seperti itu. Yang dispensasi untuk bayar kuliah saja udah, apa namanya, udah jadi biasa buat dia, udah kayak oke, kayak fine gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya dia, si tikun ngobrol sama bapaknya, yaudah kamu boleh keluar dari sana, tidak tinggal di sana lagi, tapi kamu harus cari pesantren katanya. Dia cari pesantren ke sana kemari yang dekat UMB, tapi hanya ada satu pesantren yang mau menerima dia, artinya dia bisa kuliah, dan ada teman lain yang bisa bekerja, sampai akhirnya oke. Dan waktu itu, dia juga udah beli tiket pulang ke rumahnya dulu, ke Malang, tapi tiket pulang ke Malang habis, dia beli tiket yang ke Bojonegoro. Pulang, tapi itu kayak dia udah punya feeling, dan dia udah ngadep kapro di bapak-bapak dosen yang dia kenal, yang juga perhatian ke sitikun. Saya nggak tahu saya akan pulang atau tidak, ya sekarang sih saya mau pulang dulu ke Malang, tapi saya tidak tahu nantinya saya akan pulang lagi ke sini atau tidak. Dan sampai akhirnya ada satu dosen, kalau nggak saya juga punya posisi atau saya lupa, berapa uang SKS yang harus kamu bayar sih nih, ibu bayarin dulu, dan akhirnya itu dibayarin. Karena udah dibayarin, mau nggak mau dia pulang kan, dia pulang, tapi belum sampai sana, akhirnya oke, dia sudah dibayar uang sekolah. Itu cuma hanya untuk semester atau ujian saat itu aja, belum tahun berikut-berikutnya, itu sudah jalan dua semester, artinya satu tahun kan. Akhirnya dia pulang lah, tapi kan sebelum pulang ini tadi, dia kan ngurus bayar kuliah tadi yang mau dibayarin sama dosennya, sibuk tuh ngurus-ngurus bayar sana-sini, ketemu bapak, ada juga bapak dosennya, waktu itu juga tahu sama tikun, sini kamu bantu saya, nanti dikasih uang, kayak gitu. Dan dia ngumpulin uangnya dari situ. Nah, dari situ dia pulang, dan waktu dia mau pulang, kereta jam dua, kalau nggak salah, dia dapat banyak telepon. Dan ternyata bapaknya masuk UGD. Jadi bapaknya masuk UGD, dan selama perjalanan dari Jakarta ke Bojonegoro, itu dia nangis, ya mungkin udah feeling ya, dan ternyata bapaknya jatuh di WC, udah dari pagi. Dan dari Bojonegoro akhirnya ada yang nemenin dia pulang ke Malang, ya, Senin dia pulang, hari Kamis atau Rabu bapaknya meninggal. Dan that's her last, ketemu pun mungkin nggak sempat ngobrol, karena bapaknya koma. Sampai akhirnya, mungkin dia nangis, Siti ku nangis selama perjalanan di kereta itu, tapi pada saat kejadian sudah sampai Malang, dia nggak bisa nangis. Karena dia harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus jenazah ayahnya, jenazah bapaknya, dokumen sana-sini, ibunya pingsan, segala macam. Dan udah nggak kepikiran buat apa-apa lagi, sampai akhirnya dia ngobrol sama ibunya, oke bapaknya meninggal, dia ngobrol sama ibunya. Pasti kayak gitu, pasti akan ada saat di mana saya pulang nggak ke Jakarta, atau ada ibunya yang menahan. Nah, kamu di sini tungguin ibu, ada yang seperti itu, dan sempat ada obrolan seperti itu. Tapi, apa namanya, akhirnya Siti kun pulang bermodalkan uang takziah dari uang bapaknya yang meninggal tadi. Bu, ini kan ada uang, ini bisa aku pakai sampai semester depan, baru semester depan doang. Jadi, dia pulang ke Jakarta hanya dengan modal itu, dan setelah itu dia nggak tahu hidupnya seperti apa. Jadi, singkat cerita, dia pulang ke Jakarta, dia mengadu hidup, kemudian mulai di pesantren. Pesantren pun dia kan waktu itu pakaiannya masih pakai jeans, kemudian dikasih baju gamis sama petugasnya satu, kemudian dia beli satu, dan ada pinjaman satu. Jadi, itu cuma punya tiga. Jadi, itu literally cuci kering pakai buat pergi ke mana-mana. Dan, gila sih. Dan ada saat di mana dia nggak punya uang, teman-teman sekamarnya nggak punya uang, mereka cuma makan nasi kecap selama satu minggu. Begitu mereka bertahan hidup, dan Siti kun bilang, Baik, aku tuh nggak berprestasi. Dia mungkin merasa nggak berprestasi, karena gimana mau prestasi. Ini aja sibuk nyari uang. Jadi, prinsipnya itu, Pak lu gak ada. Apa lu mau, gue ada. Jadi, temannya pesen apa, dia akan cari barangnya. Dia coba cari, mungkin datang ke pasar atau apa, dia coba jualin barang-barang itu. Kalau jualan tuh, jualan pakaian untungnya berapa sih, mbak? Satu baju paling 10 ribu, 12 ribu. Kalau kosaki cuma 12.500, dia bilang gitu kan. Jadi, dari mana uang kamu sama itu? Yang nggak tahu, mbak Ita, ada aja uangnya. Sampai aku, akhirnya kuliah selesai, dia bilang. Sampai akhir satu itu selesai, dan akhirnya, singkat cerita, waktu itu dia nempelin, dia punya mimpi ke Beijing, karena ada double degree dari kampusnya, tapi dia nggak lulus. Sampai akhirnya, dia kembali ke kampus, ketemu sama Ibu Nia, ini Kaprodinnya. Nah, ini aja nih, ini aja, si Pastika aja yang ke China. Nah, ya Bu, saya mau, dan dia nggak tahu apa-apa. Singkat cerita, disitulah pertemuan Tikun dengan papi saya. Itu yang saya tanya, kamu ketemu papi, gimana ceritanya? Itu ceritanya tadi. Sampai akhirnya, ya papinya nelpon. Ya, singkat cerita seperti itu. Jadi, dia juga dikenal dengan jualan telur asin di kampusnya. Ada bapak dosen yang hafal, tapi ini udah deket, hubungannya sampai sekarang masih suka dikecein. Itu cantik, si cantik tapi yang jualan telur asin, dia bilang gitu kan. Jadi, begitulah secara dia bertahan hidup, sampai S1 selesai. S1 selesai, sampai akhirnya dia punya mimpi untuk S2 tadi. Padahal, aku apa sih mbak, sombong banget punya bisa S2, padahal mah, aku siapa? Dia bilang, tapi apa ya, kegigihannya itu ketika dia terus berusaha, ada aja jalannya, bayar kuliahnya bisa sampai S1 selesai, S2 full scholarship di Wuhan. Tuition fee, dia tinggal di dorm, setiap bulan dia dapat uang dari pemerintah China melalui kampus kita. Hal apa pertama yang dilakukan dengan uang stipen itu, dia beli laptop. Ya mbak, aku nggak kepikiran kayak mbak Ita mau jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke sana. Aku cuma beli laptop aja, karena laptop dulu aku nggak punya. Dia bilang, HP aja aku dulu politron. Beli rusak karena, emang udah rusak harus beli, dia bilang gitu kan. Jadi, sesingkat itu, dan setelah dia lulus S1, perlahan hidup dia mulai stabil. Dia dapat sekolah S2, lulusan luar negeri Indonesia, dan itu, apa ya, jalannya ada. Dan ketika dia berangkat S2, dia sign kontrak dengan UMB untuk menjadi dosen di UMB. Jadi, saat itu mungkin tadi lift, jadi si tikun pun dapat uang ibaratnya gaji, tapi ATM itu dipegang ke ibunya, ke adiknya juga. Jadi, dia nggak terima sama sekali uang dari UMB, dia cuma terima uang yang dari pemerintah China itu tadi. Singkat cerita, orang-orang yang seperti inilah yang kita ingin bantu di bumi, dan yang ingin kita cari di bumi, dia bilang mungkin aku nggak punya prestasi, mbak Ita. Kamu nggak punya prestasi, tapi kamu punya potensi. Dan itu yang akan kita cari di bumi nanti. Dan semoga dengan adanya gerakan ini, langkah kecil ini, kita dapat perlahan berubah terus melakukan kebaikan. Mungkin itu cerita singkatnya perjalanan si Prastika, nanti akan saya perkenalkan dia di akhir sesi. Ini sedikit kata sambutan dari saya, semoga bermanfaat. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Good luck, all the best, terima kasih. Oh iya, sebelumnya saya ingin share screen laporan kita. Ini program bumi yang kita adakan. Ada kan, jadi namanya tadi sudah saya perkenalkan, ini topik kita hari ini, transformasi digital dunia pendidikan Indonesia. Ada Pak Made, dosen favorit UGM, dan Kak Rian, guru honor and inspiratif, yang pastinya akan membantu kita hari ini. Dan peserta hari ini, luar biasa. Ada 338 guru di seluruh Indonesia yang mendaftar, dan ada 263 dosen, selebihnya ada mahasiswa S1, S2, S3, dan praktisi pendidikan, serta 203 total, kita punya 926 pendaftar. Dan inilah topik-topik yang diharapkan dengan topik sangat top, seni mengajar online efektif dan kreatif, yang saat ini tentunya sangat kita butuhkan. Tidak perlu berpanjang lebar, saya berikan ini ke moderator Putih. Thank you. Oke, thank you ke aku dulu, Mbak. Oh, ke mahil dulu. Oke, baik. Uri dong, seng. Kumamo. Kumamo, Luna. Oke. Oke, thank you, Mbak Sinta, menginspirasi sekali. Thank you. Terima kasih banget ya, semoga itu hanya contoh kecil yang ada di Indonesia, khususnya ya. Itu hanya ada contoh kecil ya. Semoga dengan adanya gerakan bumi ini, bisa membantu sebagian kecil yang ada di Indonesia, khusus. Semoga sih seluruh Indonesia nantinya bisa kebantu sama kita ya, insya Allah. Amin. Kayak gitu, thank you. Sekali lagi untuk Sinta, Nuna, thank you. Lanjut, kita karena sudah waktu mepet nih ya, wah, karena kita akan masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu, rekan-rekan Sobat Bestari semua. Jadi langsung aja saya panggilkan moderator, karena rasanya sumpah ya, kalau misalnya pematerinya cowok-cowok, terus ditemani oleh saya yang laki-laki juga. Kayaknya rada sumpah kayak gitu. Jadi kita akan panggil moderatornya seorang wanita cantik. Wah, tapi sebelum itu, coba pengen lagi denger semangatnya dong. Bumi, mantap. Bumi, mantap. Oke, saya sendiri di sini nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja ya, saya panggilkan moderator kita pada sore hari ini. Beliau adalah mahasiswa teknik lingkungan Institut Teknologi Bandung. Langsung aja saya panggil Kak Putih. Halo Kak Putih. Halo Kak Mail. Halo, oke udah siap nih ya. Oke, waktu saya persitirahkan seluruhnya kepada Kak Putih. Semangat Kak Putih. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya Bu, Pak. Dan semoga kita semua tetap semangat untuk menggapai ilmu yang lebih lagi untuk setiap harinya. Nah, selamat datang di program BTP atau Bumi Teaching Program yang merupakan online talkshow keempat yang diselenggarakan oleh Bumi Sekolar. Jadi, Bumi ini pernah menggelar talkshow mengenai research sebanyak dua kali dan pernah juga mengadakan general training mengenai research sebanyak satu kali. Jadi, talkshow yang ini adalah talkshow keempat Bumi dengan tema digitalisasi dunia pendidikan. Baik, bagi penonton-penonton yang pernah ikut dalam program Bumi, pastinya saat ini programnya sedikit beda ya dengan tema yang baru. Tapi kenapa Bumi jadi bergeser dari tema yang sebelumnya tentang research menjadi tentang digitalisasi? Hal ini juga dikarenakan oleh dampak COVID-19 yang membuat kita ini semua bergeser dari yang awalnya pembelajaran dilakukan secara offline menjadi secara online. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita perlu mengetahui apa-apa saja kira-kira tips dan trik supaya kita itu dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih efisien kepada para mahasiswa kita, supaya mereka dapat belajar dengan lebih giat lagi dan materinya juga tersampaikan secara efisien. Tujuan dari Bumi Teaching Program sendiri ini sebetulnya ditujukan untuk Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu guru, serta Bapak dan Ibu tenaga pengajar lainnya di seluruh Indonesia. Namun, dari berbagai pendaftar, saya juga menemukan terdapat mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya sudah tertarik mengikuti program ini. Dari Bumi sendiri, kami telah menyediakan atau mempersiapkan dua narasumber yang sangat cocok dengan temanya, yaitu digitalisasi bidang pendidikan. Dan, ada Pak Andi dan ada Kak Rian. Tapi untuk saat ini, yang sedang bergabung sama kita adalah Kak Rian Hafiz. Halo Kak Rian, apa kabar Kak? Apakah Kak Rian sudah bisa di-onkan kameranya? Masih di-mute Kak, mohon maaf. Oke. Iya. Oke. Kedengeran nggak kira-kira? Jelas ya? Iya, udah kedengaran. Oke. Baik. Sebenarnya, aku mau perkenalkan dulu nih ya tentang Kak Rian. Boleh. Iya, jadi Kak Rian ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, merupakan seorang aktivis, beliau juga seorang guru yang sangat inspiratif, dan juga pendiri komunitas bernama Komunitas Sekolai. Beliau saat ini merupakan tenaga pengajar di SMA 3 Kota Sukabumi, SMA Pesantren Unggul Albayan, dan Bimbel Queen, serta juga pengajar di komunitas yang ia buat sendiri, yaitu Sekolai Indonesia. Nah, kita akan mulai pemaparan dengan Kak Rian sebentar lagi. Kak Rian yang akan share screen-nya ya, Kak? Apakah sudah bisa, Kak? Kita coba dulu ya? Iya, boleh. Sambil Kak Rian coba share screen, saya mau bacakan peraturan ya, Bapak dan Ibu, untuk peraturan pada talk show kita kali ini. Mohon untuk disimak sekiranya nanti ada yang mau mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan menyampaikan peraturannya dulu sebelum Kak Rian mulai ke pemaparan. Jadi peraturan yang pertama, Bapak dan Ibu, peserta wajib memiut mikrofon kecuali saat tanya-jawab. Kemudian yang kedua, pemaparan akan dilakukan selama 20 menit oleh masing-masing narasumber. Kemudian akan ada sesi diskusi bersama moderator. Kemudian baru kita melepar pertanyaan kepada para peserta. Untuk yang ketiga, peserta yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand di Zoom. Kemudian ketika sudah dipilih oleh panitia, maka peserta dapat langsung bertanya secara langsung on camera bersama narasumber. Kemudian setelah kita melakukan sesi tanya-jawab lewat YouTube, kita akan membuka juga sesi tanya-jawab di YouTube. Jadi untuk para peserta yang menonton ini melewati YouTube, pastikan kalian sudah walk in ke Google account-nya supaya nanti dapat menyampaikan pertanyaan di kolom live chat YouTube. Oke, dan yang keempat, tolong ketika mengajukan pertanyaan, mengajukannya sesuai dengan template, yaitu template-nya adalah nama, instansi, dan juga pertanyaan. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan lewat chat, bisa juga ditulis nama, instansi, dan juga pertanyaannya. Baik, itu saja dari saya. Silahkan Karian Hafiz jika sudah siap. Apakah sudah siap, Kak? Insya Allah. Karian Hafiz ini seorang pembicara yang sangat hebat sekali. Saya pun juga merupakan followersnya Karian. Dan saya sangat senang Karian sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Kak, sudah menyempatkan waktunya. Screensharnya sudah kelihatan belum? Baik, kalau lagi saya sudah. Kita langsung mulai saja, Kak. Waktunya berapa? 15 menit ya? Ya, 15 sampai 20 menit, Kak. Silahkan. Oke, karena waktunya singkat, kita langsung mulai saja ya. Nah, teman-teman pertama kali mohon perkenalkan diri lagi. Saya Rian, dan karena judul tema besar kita itu kan sebetulnya tentang transformasi digital di dunia pendidikan ya. Nah, cuman ini kalau boleh sedikit saya tambahkan. Di depannya saya beri judul tentang kesehatan mental. Nah, kenapa? Karena jujur tentang transformasi digital ini sebetulnya bukan saya yang ahli di bidangnya gitu. Karena saya bukan programmer atau pengembang aplikasi dari platform pendidikan secara online gitu. Nah, tapi ini ada suatu isu atau aspek yang kadang luput dari pembicaraan kita ketika kita menghadapi tentang transformasi digital ini. Nah, ini kita langsung lihat aja kenapa ini penting banget buat dibahas gitu ya. Kesehatan mental ini jarang banget, bahkan di sekolah formal itu jarang untuk dikaji. Dan nanti saya punya contoh-contoh kasusnya. Dampak dari transformasi digital ini ya. Tentu kalau kita berbicara tentang dampak, dia ada positif, ada negatifnya ya. Nah, tapi bukan berarti kita itu menolak dari transformasi digital ini, tapi mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu dari minusnya ini. Dan ini harus jauh lebih dari awal untuk dibicarakan. Nah, ini saya akan mulai. Sebenarnya ini powerpoint-nya baru saya buat tadi. Jadi, ini sederhana aja. Saya akan menafsirkan atau menginterpretasikan dari beberapa quotes dan juga kutipan buku. Jadi, kalau misalkan nanti teman-teman mau lebih dalam lagi, ini saya rekomendasiin. Ada tiga buku. Yang pertama judulnya Sapiens, penulisnya semua Yuval Noah Harari. Kemudian ada Homo Deus, ini juga sama Yuval Harari. Dan satu lagi itu, mana ya tadi bukunya? Oh, ini. Nah, ini 20 Lessons for 21st Century. Jadi, ini sebetulnya berbicara tentang prospek kita umat manusia secara keseluruhan, secara general dalam menatap peradaban itu apa yang harus disiapkan. Jadi, Yuval Harari itu dia pakar di abad 21 ini yang setelah dia mengkaji tentang bagaimana perkembangan evolusi umat manusia, dia juga berbicara tentang bagaimana masa depan akan terjadi, kemungkinannya, dengan apa yang harus dilakukan sekarang. Nah, ini ada quotes yang menarik dari Charles Darwin. Terlepas dari kita setuju atau tidak bahwa manusia berasal dari kera. Tapi ini ada salah satu kutipan yang sangat relate dengan keadaan kita sekarang. Jadi, katanya tentang adaptasi ini bukan tentang siapa dia yang kuat. Bukan juga tentang siapa yang paling cerdas. Tapi dia yang akan beradaptasi itu adalah mereka yang terus bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi, kalau kita berbicara tentang transformasi digital, itu adalah suatu kenisayaan. Jadi, nggak bisa ditolak. Karena setiap peradaban itu selalu punya wajah dari teknologinya sendiri. Kita katakanlah misalkan bandingan dengan peradaban Mesir kuno. Apakah itu kuno alias jadul? Sebetulnya nggak. Mereka punya teknologinya juga di masanya tersendiri. Kalau di Indonesia mungkin dalam pembangunan Candi Borobudur. Itu juga merupakan teknologi. Nah, sama dengan sekarang. Jadi, ketika kita berhadapan dengan teknologi, itu tidak bisa ditolak. Jadi, suatu kenisayaan yang harus kita hadapi dan kita harus beradaptasi mau tidak mau dengan hal tersebut. Nah, kemudian ini ada kutipan dari Yuval Harari, dari buku yang tadi saya baca. Dia itu mengatakan, katanya gini. Bayi yang lahir hari ini akan berusia 30 tahun pada tahun 2050. Jadi, kalau ada bayi hari ini yang lahir, tahun 2050 itu mereka usianya 30 tahun. Nah, terus dia mempertanyakan apa yang harus diajarkan pada generasi tersebut untuk menghadapi kemungkinan abad 22. Nah, karena bayi yang lahir hari ini itu kemungkinan besar akan mengalami yang namanya abad 22. Nah, mengingat perubahan akan semakin radikal, artinya perubahannya bakal cepat banget, revolusioner banget. Jadi, nanti wajah kehidupan sosialnya pun akan berubah dengan cepat gitu otomatis. Nah, apa yang dipelajari hari ini mungkin nggak akan berlaku untuk masa yang akan datang, katanya. Jadi, gini, ketika kita berbicara tentang transformasi digital, yang ditransform itu apakah tata cara belajar dan mengajarnya saja gitu. Jadi, misalkan pelajarannya tetap kurikulum sekolah gitu, sejarah, biologi, fisika, matematika gitu ya. Tapi dilakukan tidak dengan cara yang konvensional, tapi dengan cara digital gitu. Nah, apakah hanya dalam aspek tools-nya saja gitu. Atau perubahan yang besar-besaran ini juga berubah di dalam aspek mata pelajaran kurikulum itunya sendiri. Tapi kalau Yuval Harari sendiri bilang, apa yang kita pelajari hari ini belum tentu akan kepake di masa yang akan datang. Karena perubahan sekarang itu, kalau misalkan kita boleh sebut, disebutnya itu disrupsi gitu. Jadi, disrupsi itu perubahan yang cepat banget. Dia perubahannya secara fundamental gitu. Ibaratnya kayak membalikan tangan dari hitam menjadi putih gitu. Kita nanti lihat buktinya di dalam sejarah. Nah, ini ada gambar. Ini tentang sebuah proses perubahan dari revolusi industri. Jadi, ada empat tahap. Dan kita pasti sekarang udah tahu kita ada di era industri 4.0 gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarah, industri 1.0 itu adalah ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt gitu ya. Dan itu perubahan terhadap aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya ada semacam goncangan gitu. Kemudian kedua, di kedua itu ada penemuan listrik gitu ya. Jadi, industri-industri itu menggunakan listrik. Yang ketiga, menggunakan mesin otomatis komputer. Dan yang keempat ini, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya internet gitu. Makanya kalau kita baca, di industri 4.0 itu nggak terlepas dari yang namanya internet of things. Jadi, segala sesuatu itu di internetkan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang bakal beradaptasi gitu. Kenapa? Karena akan muncul ketimpangan sosial. Ini juga harus kita antisipasi gitu. Ketimpangan sosial itu adalah artinya nanti siapa mereka yang bisa beradaptasi? Mereka yang punya internet. Dan mereka yang punya internet adalah kau menengah ke atas gitu. Bagaimana dengan yang ke bawah gitu nanti. Apalagi kalau ini diterapkan di dalam pendidikan. Jadi, ada yang harus kita antisipasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fenomena tsunami informasi. Kita mulai masuk ke isu tentang kesehatan mental gitu ya. Fenomena tsunami informasi ini gini. Kita di zaman era post-truth sekarang itu, bukan lagi tentang seberapa banyak kita memperoleh informasi. Jadi, bukan tentang seberapa banyak. Tapi seberapa cerdas kita bisa memilah informasi itu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya pertanyakan, kalau kalian buka sosial media dan ngelihat berita di sana, berapa lama kalian membaca satu postingan? Nah, sebagian besar itu pasti cuma kayak scroll-scroll doang. Jadi, akhirnya nggak ada satu pun yang fokus untuk dibaca gitu. Jadi, bedanya dengan dulu. Kalau dulu itu informasi memang terbatas gitu. Tapi dia fokus di sana. Tapi dengan membeludaknya informasi, nah, ini akan mengakibatkan yang namanya kegelisahan gitu ya. Jadi, kegelisahan, jujur. Mungkin kalau saya tanya ke teman-teman yang ada di sini, seberapa sering kalian ketika buka sosial media atau mengakses informasi, karena saking banyaknya kalian merasa gelisah gitu. Dan ini akan memicu yang namanya kesehatan mental. Kemudian kita lanjut lagi. Sebenarnya ini lebih banyak pertanyaan yang saya ajukan. Kenapa? Karena nanti yang mengembangkan itu adalah teman-teman. Jadi, ini ibaratnya kayak pengantar gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua itu tentang pengetahuan dan kesadaran. Jadi, seberapa sering kita mengasah pengetahuan dan seberapa sering kita mengasah kesadaran. Kenapa ini saya pertanyakan? Karena gini, sekarang algoritma udah ada gitu ya. Yang lebih tahu kalau kita berbicara sekedar pengetahuan, algoritma jauh lebih tahu daripada manusia itu sendiri. Maksud saya gini, ketika kita bertanya sesuatu, Google akan lebih cepat untuk bisa menjawab pertanyaan. Daripada guru konvensional seperti saya gitu. Jadi, kalau ditanya siapakah presiden negara Ghana misalnya, bisa jadi si guru tersebut tidak tahu gitu. Tapi kalau misalkan seorang anak bertanya pada Google, anak itu lebih tahu gitu. Jadi, ada yang luput juga nih. Selain dari pengetahuan, itu adalah tentang kesadaran gitu. Dan seberapa banyak di dunia pendidikan kita mengasah atau mempelajari tentang kesadaran. Jadi, sadar ini bukan hanya sekedar bangun dari tidur gitu ya. Tapi kesadaran ini nanti yang akan menjadikan siapa manusia itu sebenarnya. Karena nanti antara manusia dan robot, kalau misalkan di-compare, dibandingkan gitu, itu mungkin nanti udah nggak ada bedanya gitu. Bahkan mungkin yang namanya teknologi, dengan algoritma, dengan artificial intelligence-nya, itu akan mengalahkan manusia. Dan manusia nggak bisa dalam menghadapi seleksi alam itu. Itu sebetulnya narasi yang dibangun. Kemudian, ini yang akan dialahkan oleh anak-anak sekarang. Kalau boleh sedikit cerita, di sekolah itu saya menghadapi dua anak. Internetnya nggak stabil ya? Oke, saya lanjut ya. Saya menghadapi dua anak di sekolah itu. Secara intelektual, mereka sebetulnya cerdas. Jadi, dua anak ini yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Secara intelektual, mereka cerdas. Secara akademis, mereka memperoleh nilai yang terbaik gitu ya. Bahkan mereka ranking satu di kelasnya masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang anak cowok ini, kalau teman-teman pengen tahu, dia ngalamin yang namanya penyakit mental. Jadi, dari penyakit mental itu bisa mengakibatkan psikosomatis gitu. Akhirnya jadi yang terkena itu fisiknya. Dia sampai buta, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, Jadi, indera yang bisa dia gunakan itu hanya penciuman, sama perabak doang. Secara akademis, dia pintar. Nah, setelah digali, karena kebetulan saya wali kelasnya gitu ya, dia stres gitu dalam menghadapi pelajaran-pelajaran akademik ini yang betul-betul membeludak gitu. Ada lagi, siswi yang satu lagi, secara akademis, dia cerdas. Tapi untuk mendistraksi kestresannya itu, dia harus melakukan cutting. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, yang namanya istilahnya cutting. Nah, ini jadi masalah juga gitu. Artinya, selain nanti kita menghadapi transformasi digital, ada aspek yang harus kita antisipasi, yaitu tentang mental. Karena manusia itu, dia nggak cuma berbicara tentang pikiran, tapi ada juga mentalnya gitu ya. Dan itu jarang banget disentuh. Buktinya apa? Kalau misalkan kita lihat di sekolah formal, di sekolah formal itu memang ada guru BK. Tapi sebagian besar peran guru BK itu sekarang lebih mengarah ke administrasi. Tapi yang mengayomi atau yang mentrit gitu ya, mentrit dari kesehatan mental anak-anak itu, itu hampir nggak ada di sekolah-sekolah. Itu jarang diperhatikan gitu. Nah, akhirnya nanti cepat atau lambat, kita atau anak-anak kita itu akan mengalami yang namanya krisis eksistensial. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi krisis eksistensial itu mulai mempertanyakan kembali gitu. Tentang siapa aku gitu. Pertanyaan ini tuh sebetulnya kayak simpel, tapi sebetulnya mendalam. Kayak misalnya gini, ketika kita berbicara aku, siapa aku gitu misalkan. Kemudian saya jawab, saya adalah Rian. Rian itu sebetulnya nama gitu yang diberikan oleh orang tua saya gitu ya. untuk membedakan satu person dengan person lainnya gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan aku? Apakah pikiran? Pikiran juga adalah kepemilikan, pikiranku. Ruhku, jiwaku gitu ya. Kesadaranku, tapi siapa aku sebenarnya. Nah ini yang sebetulnya kalau trend sekarang itu kita nyebutnya quarter life krisis. Karena cepat atau lambat kita itu akan ngalamin ini. Jadi quarter life krisis itu merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mulai mempertanyakan apa tujuan hidupnya. Dan dia mulai berpikir berlebihan, overthinking terhadap suatu pilihan atau siklus dalam hidupnya. Nah biasanya si quarter life krisis ini terjadi pada orang yang di usia 25 sampai 30 tahun. Dan seberapa sering ini dipelajarin di sekolah formal. Kemudian jadi apakah pelajaran yang kita pelajari saat ini tuh udah mengacu kepada tujuan pendidikan yang paling fundamental. Yaitu adalah memanusiakan manusia. Karena ironinya, kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, yang diajarkan kepada anak-anak itu mereka dituntut untuk menjadi sesuatu yang lebih. Artinya gini, mereka lulus SMA dituntut lebih untuk kuliah. Setelah kuliah mereka dituntut lebih untuk bekerja. Setelah bekerja dan seterusnya gitu. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana untuk merasa cukup. Ini nanti kita lihat. Nah akhirnya, ini akan mengerucut lagi pada sebuah ideologi yang namanya nihilisme. Ini sebetulnya bukan finalitas dari sebuah ideologi. Tapi kalau misalkan kita ngeliat ke dunia barat, yang katakanlah ilmu pengetahuannya jauh lebih maju gitu dari segi teknologi dan lain sebagainya dari kita gitu. Sampai akhirnya mereka udah melewati fase yang tadi gitu ya. Dan mengalaminlah akhirnya, makanya banyak orang di barat itu mereka menganut ideologi ini. Jadi ideologi ini tuh mengatakan bahwa dunia, terutama keberadaan manusia itu, nggak punya suatu tujuan gitu. Nihilis biasanya memiliki beberapa atau semua pandangan ini. Jadi mereka menganggap tidak ada bukti yang mendukung keberadaan surga dan neraka. Bahkan moral sejati pun tidak diketahui. Dan etika sekuler adalah tidak mungkin katanya. Karena itu kehidupan tidak memiliki arti dan tidak ada tindakan yang lebih baik daripada yang lain gitu. Nah kemudian yang dipertanyakan, jadi apakah hidup itu nggak ada maknanya gitu. Karena manusia itu kan dia hidup atas sebuah sandaran gitu ya. Selalu memiliki filosofi dasar atas apa dia hidup gitu. Nah kemudian ini sedikit ada ilustrasi dari mitos Sisyphus. Ini SI-nya Albert Camus, dia seorang filosof juga, yang mengatakan tentang absurditas gitu. Jadi akhirnya kayak gini, manusia itu nanti kayak si Sisyphus ini. Dia ngedorong batu, dia berjuang, udah sampai atas. Tapi setelah dia udah sampai di puncak, batunya ini akan menggelinding dan kena lagi si Sisyphusnya ini. Dan dia jatuh. Kemudian siklusnya dia bakal terus-terusan kayak gitu. Jadi ketika kita berbicara, ya? Oke, udah selesai ya waktunya ya? Oke, ini terakhir ya. Maaf, itu tadi sepertinya ada partisipan yang lupa memute. Masih bisa dilanjutkan, Kak. Oke. Makasih, Kak. Nah, jadi perjuangan itu sendiri, katanya, sudah cukup untuk mengisi hati manusia, katanya. Jadi nggak ada tujuan, sebetulnya. Makanya orang Barat itu sebetulnya lebih rentan terhadap yang namanya kesepian. Makanya mereka selalu berusaha untuk menyibukkan dirinya. Karena kalau misalkan kesibukan itu hilang, mereka hampa. Makanya mereka yang penting hidup di dunia. Mereka berjuang, gitu ya. Meskipun tanpa sebuah makna yang pasti dalam hidup. Tanpa falsafah dasar, gitu ya. Tapi bukan berarti saya mengajarkan ini, hanya justru mempertanyakan. Seberapa lama pandangan ini akan bertahan, gitu. Karena mau nggak mau. Kalau misalkan kita berkiblat sepenuhnya ke wajah dunia barat tadi, gitu. Kita yang ada di timur pun bakal ngalamin fasu ini, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, nanti kalau kita hubungkan dengan dunia pendidikan, gitu. Apa yang nanti yang akan paling sinkron? Dengan kehidupan nyata? Dengan apa yang diajarkan di sekolah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kata Yuval Harari, kita harus segera memahami pikiran kita sebelum algoritma menciptakan pikiran untuk kita, katanya. Karena bayangin deh, misalnya kita ilustrasiin gini. Kita sekolah, gitu ya. Sekolah untuk kuliah dan kuliah untuk kerja, gitu ya. Tapi nanti persaingan antara tenaga kerja itu bukan lagi antar manusia dengan manusia, mungkin. Tapi antara manusia dengan algoritma itu sendiri, gitu. Pertanyaannya, apakah seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita, kata Bapak Nadima Karim, misalkan mengajarkan tentang coding, gitu ya. Kalau Yuval Harari itu sendiri, penulis dari buku yang tadi saya tulis, dia menyanggah, katanya. Coding itu hanya sebagian aspek kecil, gitu. Untuk menghadapi abad 21 ini. Karena, percaya nggak percaya, setelah dia bahas tentang teknologi, gitu ya, di sini tentang algoritma, tentang digitalisasi, di buku yang ketiga, bahkan di akhir babnya itu, yang dia rekomendasikan untuk manusia yang hidup sekarang ini, bahkan untuk pendidikannya, adalah pendidikan tentang, sebentar ya, ini adalah tentang meditasi. Jadi, percaya atau nggak percaya, setelah dia bahas teknologi dan lain sebagainya, kelihatan nggak ya? Nah, di akhir babnya itu, justru dia berbicara tentang meditasi. Jadi, katanya amatis saja. Kenapa? Karena gini, studi tentang pikiran, sama studi tentang otak itu, dua hal yang berbeda. Kalau otak itu, udah ada studinya. Jadi, mengkaji tentang otak. Tapi kalau pikiran, itu sebetulnya, diri kita sendiri yang bakal tahu. Jadi, aset yang paling menjanjikan, kata Yuval Harari, di dunia pendidikan kita saat ini itu, adalah tentang ketahanan mental. Jadi, ketahanan mental ini adalah sesuatu yang paling urgent untuk menghadapi perubahan yang masif, yang besar, menyeluruh, dan radikal, cepat. Itu yang paling penting. Nah, sebagai penutup, ini ada quotes-nya dari Bruce Lee. Nah, ini sebenarnya dari pemikiran tentang Taoisme. Jadi, kalau kalian pernah dengar, ada pemikiran dari Cina, namanya Taoisme, tokohnya Lao Tzu, sebetulnya. Nah, ini ditafsirkan oleh Bruce Lee, Bruce Lee itu yang ahli bela diri. Dia bilang, katanya, be water, my friend. Katanya, jadilah air, temanku. Empty your mind. Katanya, kosongkan pikiran kalian. Jadilah tanpa bentuk, dan jadilah seperti air. Karena air itu sifatnya gini, ketika dimasukkan ke botol, dia bakal jadi botol. Ketika dia dimasukkan ke dalam, apa namanya, buat enteh itu, apa namanya, ya guci itu, dia bakal jadi hal tersebut. Jadi, si air itu, dia mengalir, dia mengalir, tanpa melawan takdir. Ada istilahnya effortless action, kalau di dalam Taoisme itu. Dia berusaha, tapi tidak untuk berusaha. Agak paradoks, tapi maksudnya gini, jadi, jalanin aja semampu kita, tanpa kita harus terlalu bersikeras. Itu sebenarnya ajaran Taoisme, yang setelah saya dalamin, tentang ketahanan mental itu, itu bisa menjadi salah satu alternatif, yang dipelajari di dunia pendidikan kita. Sebenarnya banyak, dari kearifan lokal kita pun ada, disebutnya Suwung, kalau pernah dengar. Nah, Suwung. Bukunya ini ada. Nah, ini ada. Tentang Suwung. Ini juga sebetulnya kurang lebih, kandungan maknanya itu mirip, dengan Taoisme. Nah, jadi, sebetulnya, karena saya lebih banyak bergeraknya di luar, dari sekolah formal, termasuk di komunitas sekolah itu sendiri, yang menjadi alternatif dari sekolah formal, itu lebih ke depannya, akan menekankan tentang pelajaran-pelajaran ini. Karena nampaknya, pelajaran tentang ketahanan mental ini, lebih menjanjikan, dibandingkan kita dengan belajar, pelajaran-pelajaran konvensional, di dalam kurikulum sekolah kita sekarang. Tapi bukan berarti itu harus diruntuhkan, tapi harus ada alternatif yang untuk menyeimbangkannya. Nah, sebetulnya itu saja. Nanti kita lanjut lagi ke tanya-jawab. Oke. Baik, makasih banyak, Kak Rian. Kak, kalau kakak bisa buka chat, itu banyak sekali yang bilang suka sama bukunya, dan materinya itu ngena untuk mereka. Jadi, terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Makasih, teman-teman. Makasih, teman-teman. Dan kita rekomolisasi diskusinya nih, Kak. Diskusi dengan moderator ini nanti sekitar 5-7 menit, lalu kita baru lanjut ke diskusi tanya-jawab. Nah, untuk saat ini kita bisa take-talk aja, Kak. Jadi, aku mau nanya-nanya Kakak. Kakak lah bisa langsung jawab aja langsung. Oh ya, boleh. Ya, boleh gitu ya, Kak. Jangan teman-teman juga enak, alurnya. Yang pertama, Kak, aku ingin tanya nih, Kak, sebagai, aku kan bukan tenaga pengajar. Cuma karena di sini banyak dosen, banyak guru-guru, dan juga banyak tenaga pengajar lainnya. Aku ingin tahu kalau Kakak sendiri dalam mengajar itu, teori dan metodenya itu seperti apa, Kak? Yang ditanamkan ke anak muridnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk metodenya sendiri, nggak beda jauh gitu ya. Kalau ketika saya belajar di sekolah, dengan di sekolah itu sendiri gitu. Karena ada beberapa hal yang, maksudnya gini, kita kalau berbicara tentang idealisme gitu ya, kalau kita ingat quotes dari Tan Malaka, Tan Malaka itu kan bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Tapi bahayanya gini, ketika kita berbicara tentang idealisme, jangan sampai idealisme itu mengatur kita. Tapi kita yang harus mengatur tentang idealisme gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa hal gitu ya, yang nggak diilangin gitu, dari ketika saya mengajar di sekolah formal. Sebetulnya mirip kayak guru mengajar pada umumnya, tapi biasanya di situ saya bagi, misalkan dari dua jam pembelajaran, yang satu jam pembelajaran itu memang membahas tentang kurikulum dari sekolah itu sendiri. Nah yang keduanya ini, kita biasanya nonton bareng gitu. Nonton bareng film-film dokumenter, baru setelah itu kita diskusi, metodenya bisa pakai namanya Sokratik metode gitu ya. Sokratik seminar, sorry. Jadi Sokratik seminar itu diambil metodenya dari salah satu filsuf Yunani, namanya Sokrates. Jadi caranya itu adalah dengan membuat antara guru dan siswa itu tidak ada lagi hirarki gitu ya. Meskipun etika tetap kita terapkan gitu. Nah tapi dengan Sokratik seminar ini, hubungan antara guru dan siswa itu bisa setara. Misalnya kita bisa bikin lingkaran dengan duduk bersila gitu ya di depan, jadi mereka nggak duduk lagi di kursi. Nah dan yang menjadi gurunya itu tidak hanya saya sendiri gitu. Tapi teman-teman atau murid-murid yang ada di sana, mereka bisa menyampaikan gitu, pandangan mereka, interpretasi mereka terhadap film dokumenter. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa kok film dokumenter gitu ya? Karena gini, literasi sekarang, kalau kita berbicara literasi, literasi itu kan nggak cuma buku ya sebetulnya. Dia bisa berbentuk audio, visual, ataupun audiovisual gitu ya. Dan buku itu sendiri. Nah sebetulnya yang paling cocok untuk anak-anak di generasi sekarang itu, literasinya berbentuk audiovisual gitu. Nah makanya saya menganjurkan untuk banyak dari para pengajar gitu ya, banyak membuat konten-konten digital. Nah tapi diusahakan konten digital ini, kalau misalkan mau kita challenge gitu ya, bisa nggak kita bikin konten digital, durasinya cuma satu menit untuk kita posting di sosial media gitu. Karena berdasarkan riset, saya lupa gitu ya, pernah baca jurnal gitu ya, orang itu ketika dia scrolling di Instagram, itu nggak akan sebagian besar, nggak akan lebih dari satu menit kuat untuk nonton video anak sekarang tuh. Jadi lebih banyaknya langsung skip-skip. Jadi scroll, love, scroll, love, scroll, love. Kayak gitu. Nah makanya challenge dari seorang guru untuk membuat konten digital itu, gimana kayaknya kita bikin, apa namanya, konten pembelajaran dalam satu menit gitu ya, yang efektif gitu. Nah pendalamannya itu bisa dilakukan dengan diskusi. Sebetulnya kayak gitu sih, nggak terlalu unik gitu ya. yang kalau diterapin di sekolah kurang lebih kayak gitu. Oh iya Kak. Makasih banyak Kak. Itu sebetulnya betul sekali sih Kak. Karena kalau sekarang kan tadi Kakak bilang, kita tsunami of information ya. Terlalu banyak informasi, kita nggak bisa nyortirin kemana. Namun kalau misalnya guru-guru atau tenaga pengajar itu bisa membuat suatu konten yang singkat, padat, jelas, dan ngena, tepat sasaran di media-media digital mungkin, atau di sosial media, mungkin itu akan lebih nyangkut di kepala-kepala mahasiswanya gitu ya Kak ya. Oke, untuk tadi Kakaknya sempat bilang, untuk membuat konten digital. Nah, untuk para penonton semuanya, kami nanti di akhir juga akan memberikan contoh-contoh konten digital ada di PPT yang nanti akan di-share kembali oleh Mbak Sinta. Kemudian, untuk yang sudah masuk ke grup WA, kami juga akan men-share konten-konten bagaimana untuk membuat PPT yang baik, dan lain sebagainya di grup WA tersebut. Jadi, tetap stay tune sampai akhir acara ini. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, sebelum kita masuk tanya-jawab, mungkin bisa dijawab dengan singkat saja, Kakak kan ini mendirikan komunitas sekolah ya Kak. Nah, kalau di komunitas ini sendiri, bagaimana Kak penerapan pembelajaran dan digitalisasinya? Apakah belajarnya itu selalu online, Kak? Atau apakah selalu meng-encourage mahasiswanya atau siswanya untuk membuat video, atau bagaimana Kak? Nah, sebetulnya kalau di sekolah itu sendiri, justru metodenya itu, kita balik lagi ke abad 400 sebelum masehi. Jadi, istilah nama sekolah itu sendiri sebetulnya diambil dari istilah bahasa Yunani. Kalau misalkan kita mau mengkaji lagi istilah kata sekolah, sekolah itu kan sebetulnya diambil dari grammar-nya bahasa Inggris, school gitu ya. Tapi kalau ditarik lagi kembali, istilah school itu, dia etimologinya berasal dari bahasa Yunani, artinya sekolah. Dan artinya itu adalah waktu luang, sebetulnya. Sekolah itu artinya adalah waktu luang. Yang terimakasih lebih kedekatan personalnya ya, Kak, bersama. Nah, sedangkan uniknya, kalau misalkan kita lihat sekarang, justru sebaliknya, yang tadinya sekolah itu, school atau sekolah adalah waktu luang, berubah menjadi waktu wajib. Oh, iya. Kesan tersebut, ketika nempel di kepala para siswa itu, ketika dia dengar yang namanya waktu wajib, itu akhirnya seolah-olah menjadi penjara buat mereka. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang sekolah, harusnya yang tertanam di dalam mindset mereka itu, sekolah bukan kewajiban, tapi adalah hak. Dan itu yang sering mereka lupakan. Jadi sebetulnya ceritanya gini, di sekolah, di Yunani itu sendiri, sekolah awal mula berdiri suatu sekolah, di Yunani itu kan mereka menerapi namanya sistem agrikultur. Mereka bertani. Dan ketika mereka nunggu tahun untuk panennya, mereka mengisi waktu luang mereka itu untuk berkumpul, membuat lingkaran. Makanya tadi ada yang saya sebutkan, metodenya itu adalah Sokratik Method. Dan yang mereka terapkan itu sebetulnya bertanya terus-menerus. Bertanya secara langsung, secara terus-menerus. Makanya lahirlah yang namanya filsafat. Lahirlah yang namanya sains. Itu hanya berawal dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau di sekolah itu sendiri, metodenya membebaskan kepada para anak untuk bertanya sebetulnya. Jadi kita nggak boleh ngelarang anak. Misalkan anak-anak mau ngomong tentang konspirasi. Nggak apa-apa. Jangan dibatasin. Jangan dibatasin. Tapi nggak apa-apa. Biar mereka sebebas-bebasnya untuk bertanya. Dan dari situlah nanti ada celah. Mereka untuk punya kuriositas yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan metode kita mengajar yang sifatnya komunikasi satu arah. Dengan metode ceramah. Kalau menurut saya itu justru... Itu malah menurut anak-anak bertanya ya, Kak? Betul. Nah, sedangkan untuk kegiatan lainnya, selain kita bikin kayak acara talk show, pernah waktu itu kita bikin gerakan juga. Jadi saya ngajak anak-anak itu ibaratnya kayak aktivis. Kita pernah bikin video dokumenter untuk mendorong pemerintah agar melibatkan anak untuk terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Karena waktu itu, kegelisahan saya, di dalam 10 hak anak, 10 hak anak itu yang poin nomor 10-nya, itu dikatakan bahwa seorang anak memiliki hak untuk turut serta dalam merencanakan pembangunan tata kotanya. Nah, tapi pada fakta, pada fakta di lapangan, ketika di Musrembang, anak-anak itu hanya duduk diam gitu ya. Jadi ibaratnya cuma image doang gitu. Cuma di foto, abis itu udah, oh anaknya terlihat, tidak ada komunikasi terjadi gitu ya. Nah, ketika dipertanyakan, dijawabnya gini, ya anak SMA belum punya kemampuan untuk melakukan perencanaan. Nah, kemudian saya pertanyakan lagi, lalu, untuk pemberdayaan anaknya itu sendiri gimana, kata saya? Nah, akhirnya saya diajak untuk kerjasama dari acara sekolah itu, bikin yang namanya acara Yacht Conference gitu. Nah, di situ pemberdayaan anak-anak gitu ya, agar si anak-anak itu nantinya bisa mampu dia mengajukan sebuah proposal gitu ya, dan terlibat di dalam Musrembang. Sebenarnya inspirasinya mirip kayak di Singapura. Mungkin kalau kakak pernah dengar, di Singapura itu, ada anak, dia merencanakan tata kotanya itu dengan membuat desainnya itu pakai Lego, mainan Lego. dan itu direalisasikan oleh pemerintahnya. Itu di Singapura gitu. Nah, waktu itu saya terinspirasi dari sana, bikin video dokumenter yang isinya mengkritik sebetulnya. Mengkritik. Bisa dilihat di YouTube gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini juga pada penasaran, jadi kalau kalian mau promosi channel YouTubenya, atau mau share link-nya, silahkan di comment section, Kak. Mungkin bisa ditonton oleh para peserta setelah talk show ini. Setelah jam ini. Nah, jadi waktu itu saya mendorong anak-anak buat saya fasilitasin gitu ya, mereka berbicara gitu. Berbicara-bicara direkam ya, Kak? Direkam oleh video. Dibuatkan sebuah video kayak interview gitu. Kemudian saya perlihatkan gitu bahwa ada loh gitu anak yang punya kemampuan gitu di sana untuk turut serta. Nah, akhirnya proposal itu di ACC oleh pemerintahan di kota saya tinggal gitu ya. Videonya juga ada, video dari wali kotanya yang di-share oleh wali kota itu sendiri gitu ya. Dan akhirnya berhasil gitu ya, dari sana ada poin usulan gitu dari para anak-anak untuk pembangunan tata kota di tahun, kalau nggak salah tahun sekarang di terapinya itu. Cuman karena emang lagi ada COVID-19 ini, jadi sempat terhambat gitu. Jadi kurang lebih kegiatan di sekolah itu kayak gitu, Kak. Mantap sekali. Ternyata banyak sekali kegiatannya dan sangat impactful ya kalau saya lihat. Nanti saya juga akan cari videonya di YouTube dan teman-teman semuanya bisa cari juga. Nah, karena waktunya sudah singkat nih, dikit lagi, maka saya akan persilahkan untuk para peserta ya, Kak, yang kali ini bertanya langsung ke Karian Hafiz. Kalau ada yang mau bertanya, silakan pakai fitur raise hand untuk bertanya. Kemudian nanti kalau sudah dipilih, bisa langsung bertanya. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, Bapak dan Ibu. Panitia mungkin bisa membantu saya untuk memilih karena dari tempat saya tidak terlihat ada fitur raise hand ataupun ada yang menyalakan kamera. Apakah ada Panitia yang bisa membantu untuk melihat? Ada ini, Mbak Putih, ada Pak Laode, ada Bu Helgi, dan Pak Winarko. Cuma berdua itu dulu. Pak Laode dan Bu Helgi. Pak Laode dulu, Pak. Silakan untuk menyalakan kameranya dan langsung bertanya kepada narasumber. Oh iya, Pak. Untuk formatnya, Pak. Formatnya bisa nama, instansi, kemudian pertanyaannya, Pak. Apakah bisa, Pak Ode? Kalau ada kesalahan teknis, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi siapa, Pak Ma'il, mohon maaf. Ke Ibu Helgi. Oke, ke Ibu Helgi. Silakan Ibu dinyalakan mikrofonnya dan kameranya untuk bertanya langsung kepada narasumber. Sudah bisa, Ibu? Oke, teman-teman, mohon maaf karena kita ini sudah ini ya, mepet waktunya. Maka saya akan bacakan saja pertanyaan dari grup chat. Jika ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya di chat Zoom dengan format nama, instansi, dan juga pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Hestiradean. Kak Rian mau tanya, bagaimana cara kita sebagai pendidik tetap bisa mengajarkan pendidikan karakter bagi anak-anak kita dalam era digitalisasi yang semakin meminimalisir tatap muka guru dan siswanya. Mengingat, pernah ada juga yang bilang pendidikan klasikal, tatap muka, tetap tidak bisa menggantikan pembelajaran jarak jauh. Jadi, gimana nih, Kak? Kalau misalnya kita hanya tetap muka, kemudian hanya melalui online, mungkin kan pendidikan yang karakter dan etikanya itu jadi kurang ya. Karena kita tidak berinteraksi langsung. Itu gimana, Kak? cara mensolvenya. Nah, oke. Betul ya. Tadi yang dikatakan bahwa yang namanya cara mengejar konvensional itu tidak akan bisa kita hilangin sepenuhnya. Jadi, meskipun kita akan beradaptasi atau berhadapan dengan yang namanya digitalisasi pendidikan, apalagi ditambah, oh ya, ini tidak apa-apa ya, sedikit tambahan dikit. Yang paling ditakutkan itu dari transformasi digital itu nanti akan ada yang memonopoli, gitu. Memonopoli salah satu platform fasilitas pendidikan digital ini, gitu. Tapi itu sedikit cuplikan aja. Nah, itu saya setuju, gitu. Sebetulnya untuk mendidik karakter, gitu ya, itu harus tetap ada yang namanya tetap muka secara langsung, gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari media internet ini, nanti akhirnya nggak akan ada praktek, gitu. Praktek dari apa yang dipelajari, gitu. Nah, meskipun demikian, sebetulnya kita bisa lebih memperbanyak porsi dari materi yang diajarkan. Artinya, materi yang diajarkan itu bukan hanya tentang materi dari pelajaran kurikulum, gitu, yang pada umumnya seperti sejarah, matematika, dan lain sebagainya, gitu. Tapi kita bisa membahas isu-isu kayak tadi misalkan tentang kesehatan mental, gitu ya. Juga tentang karakter melalui media online seperti ini, gitu. Jadi, kita bisa masukkan materi-materi karakter tersebut ke sini. Meskipun itu nggak sempurna, gitu ya. Karena saya setuju tetap muka itu menjadi metode yang tidak bisa dihilangkan, gitu. Namun, bukan berarti semua itu harus dipertahankan. karena kita bisa bayangin, gitu ya, kalau idealisme kita itu menolak dari yang namanya digitalisasi ini, kita nggak akan bertahan. Nah, banyak contoh kasus, misalkan di sekolah tempat saya mengajar, gitu ya, yang paling rentan, gitu ya, dalam menghadapi seleksi alam. Jadi sekarang seleksi alam itu bukan lagi adaptasi terhadap cuaca, gitu ya, adaptasi apa namanya dengan alam, gitu. Tapi juga ada yang namanya adaptasi atau seleksi alamnya itu tentang seberapa mampu kita bisa mengakses yang namanya digitalisasi ini, gitu. Jadi intinya dia harus balance, gitu ya. Kalau saya lebih setuju ada tetap muka langsung, gitu. Seperti yang tadi diterapkan di sekolah, gitu. Tapi yang namanya digitalisasi ini juga nggak bisa dihilangin. Nah, cuman ketika kita mengajar materi di dalam dunia digital ini ada materi-materi tentang karakter itu sendiri misalkan juga tentang kesehatan mental yang disampaikan, gitu. Jadi porsinya harus tepat. Nah, pada faktanya kalau kita lihat di lapangan, gitu ya, ketika sekolah daring kayak gini tuh itu lebih banyak justru porsinya adalah materi-materi yang akademik, gitu. Jadi bakal semakin hilang. Ibaratnya udah jarang banget pendidikan karakter itu ditetap muka langsung aja kadang jarang, loh. Pendidikan tentang karakter. Bener nggak? Jadi kalaupun kita nerapin kayak metode tetap muka langsung kadang pendidikan tentang karakternya itu sendiri udah jarang untuk diterapkan, gitu. Di sekolah, gitu. Apalagi dengan digitalisasi ini, gitu. Jadi intinya kesimpulannya harus balance sebetulnya platform digital ini nggak bisa kita tinggalin karena itu suatu kenisayaan dimana kita harus beradaptasi di sana. Tapi saya sangat setuju juga tetap muka itu harus tetap ada, gitu. Karena kalau misalnya full digital kebayang nggak nanti yang ngajarnya itu bukan lagi manusia, gitu. Mungkin algoritma itu sendiri, gitu ya. Algoritma itu sendiri yang akan ngajarin anak-anak, gitu. Dan kita yang menghadapi seleksi alam terhadap teknologi itu akan tersingkirkan, gitu. Jadi nggak akan ada lagi guru konvensional seperti ini yang ngajarin tentang karakter, gitu. Jadi karakter tetap harus ada. Kalaupun dia harus didigitalisasi itu ya disampaikan, gitu. Penerapannya kayak gimana. Oke, gitu aja, Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak pemaparannya. Saya harap sudah cukup menjawab dan cukup jelas, ya, Kak. Oke. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan karyan juga disini disini sudah join bersama kita. Apakah Pak Andy sudah join? Halo, selamat sore. Halo, ya, selamat sore, Pak. Iya, Pak. Karyan, terima kasih banyak atas pengeluaran dan jawabannya, Kak. Tunggu dulu, 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 Kak. Tunggu ada banyak kekurangan. Karyan akan stay bersama kita sampai jam 4, jadi tenang aja. Peserta dengan bapak, ibu, dan teman-teman yang lain masih bisa melihat karyan sampai penghujung acara. Namun, untuk saat ini, karena kami sudah kedatangan narasumber berikutnya yang cukup sibuk, ya, Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di acara bumi sekolar. maka kami untuk saat ini mencukupkan dulu pertanyaan dari narasumber yang pertama dan akan kami lanjutkan di akhir acara. Untuk selanjutnya, bisa langsung kita perkenalan dengan Bapak Adi Arsana, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dengan Pak Sipani, Putri. Oh iya, nama saya Putri. Saya saat ini mahasiswa tingkat akhir, Pak. Jurusan teknik. Saya ulang lagi perkenalannya, karena tadi Bapak Adi belum masuk, ya, di Zoom awal-awal. Sorry, tadi saya baru masuk. Nah, Bapak Adi ini merupakan dosen favorit UGM di Gajah Amanda Award di 2016. Maka, pasti cara mengajarnya itu sangat enak, ya, Pak. Dan saya, ini sebetulnya juga salah satu followers Instagram, Pak. Jadi, saya sudah melihat bagaimana cara Pak Adi ini sangat jago untuk menghandle teknologi dan menyampaikan pembelajaran melalui teknologi-teknologi yang ada di saat ini. Baik, Pak. Untuk saat ini, berarti kalau untuk share screen dari Pak Andi. Nanti dari saya. Oke, baik. Mungkin tolong dipastikan saya boleh share screen, ya? Oh, iya. Sudah, Pak. Ini belum boleh sekarang. Belum boleh sekarang, saya. Mungkin... Belum boleh. Mungkin untuk share screen yang sebelumnya, kalian bisa di turn off dulu share screen-nya. Oke, saya coba dulu, ya. Boleh dicoba langsung. iya, Pak. Oke. 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 Semoga sudah kelihatan PowerPoint saya menjadi guru digital judulnya. Baik, sudah kelihatan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah bisa dimulai. Bisa langsung perkenalan dulu, Pak. Oke, baik. Putih, terima kasih atas undangan ini, teman-teman bumi. Saya kira ini satu hal yang sangat menyenangkan, sekaligus menegangkan juga sebenarnya. Apalagi tadi sudah dikenalkan sebagai orang yang bisa ngajar dengan baik. Ini saya merasa tiap hari belajar dan belajar terus gitu. Tadi saya mengikuti banget apa yang Rian sampaikan. Saya juga belajar banyak dari apa yang disampaikan tadi. Ada teori dibalik itu semua karena saya bukan orang psikologi. Saya tidak banyak paham tentang pedagogi sebenarnya. Tapi saya menjadi guru sambil sambil untuk usi ini dari Bapak-Ibu semua dari yang ini. Saya akan langsung saja ya, Putih. Jadi saya beri untuk menjadi guru digital. Mudah-mudahan presentasi saya bisa dilihat ya. Oke. menarik belakangan atau tentu saja COVID. Tentu saja kita kita paham estava pertanyaan pod说 terhormat ani noi 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 Halo, selamat sore semua. Sepertinya koneksinya terputus ya dari Pak Andi sama Putih ya? Iya, putus. Udah kembali lagi nih Pak Andinya, Pak. Iya, baik. Tadi saya sempat pindah ruangan karena memang ternyata koneksinya jelek. Akhirnya tadi saya yang tidak ada koneksi. Makanya saya pindah. Silahkan dilanjut Pak Andi dan Putih. Maaf, tadi Pak Andi agak suaranya hilang-hilang. Mungkin bisa diulang lagi Pak Andi. Oke, sekarang mudah-mudahan oke? Sekarang udah jelas Pak. Thank you Pak. Aku kembali ke Putih ya Put. Terima kasih banyak. Ya, Putih mau bicara lagi atau saya langsung aja? Langsung aja Pak. Silahkan Pak. Oke, siap. Ya, abang. Saya share ya. Baik. Saya ulang aja dari awal supaya tadi saya takutnya ada yang miss. Saya terbiasa mengkonfirmasi presentasi saya, apakah bisa didengar atau tidak. Mungkin harusnya ada seorang yang bisa merespon saya setiap saat ya. Putih mungkin ya? Iya Pak, bisa Pak. Sudah bisa dilihat. Oke. Menjadi guru digital adalah judul presentasi saya. Tentu saja kita menghadapi ini semua gitu. Bahwa COVID itu adalah satu, kita bisa mengatakannya bencana, kita juga bisa mengatakannya sumber belajar yang luar biasa. Intinya adalah menurut saya, apa yang dulu kita jadikan cerita-cerita, yaitu misalnya belajar online, mengajar dari mana saja ke mana saja, itu sudah merupakan cerita-cerita dari dulu. Saya masuk UGM tahun 90-an tengah, sebenarnya sudah ada wacana seperti ini gitu. Yang menarik kemudian adalah ternyata COVID yang membuat itu menjadi nyata dalam waktu yang sangat cepat. Dosen UGM saja misalnya itu didorong untuk melakukan aktivitas pembelajaran online sudah sangat lama. Tapi ternyata yang paling mampu untuk membuat dosen UGM bisa mengajar dan mau mengajar secara online adalah bukan kebijakan rektor, bukan aturan kementerian, tetapi COVID-19. Jadi menurut saya ini COVID-19 sebenarnya kalau saya bilang tidak mengubah kita, tapi dia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi COVID-19 tidak mengubah Anda, tetapi menunjukkan siapa Anda benar-benar benar. Artinya banyak sekali hal karaktivitas kita yang muncul karena memang dipaksa oleh ini. Itu saya coba untuk melihatnya secara positif agar apapun yang terjadi, itu bisa kita jadikan energi untuk berbuat yang baik. Seperti itu sebagai posisi sebagai seorang guru. Teman-teman sekalian kalau berkenan, ini yang nonton sekarang baik di YouTube maupun di Zoom, saya ingin teman-teman berinteraksi dengan saya dengan mengunjungi link ini, bit.ly slash media pilihan, atau teman-teman yang menggunakan QR scanner langsung di-scan saja yang ada di depan teman-teman sekarang, untuk memilih kira-kira nanti bentuknya seperti apakah pilihannya YouTube atau TV. Jadi saya berikan waktu mungkin katakan 10 detik bagi teman-teman untuk berpartisipasi, nanti akan kita lihat apa hasilnya. Sekarang saya akan mulai lihat hasilnya, kita akan lihat hasilnya. Oke, sudah ada yang menjawab, kita lihat di sini. Putih bisa lihat ya grafiknya. Bisa Pak, saya sudah melakukan voting juga Pak. Oke, siap. Bisa dibuka teman-teman di linknya dan silakan isi votingnya di HP masing-masing. Saya ulangi lagi, linknya ada di sini. Kalau teman-teman pakai QR code langsung scan saja ini, mungkin yang di YouTube juga bisa lihat. Yang di Zoom tentu saja bisa juga. Kalau tidak ada scanner tentu bisa ke bit.ly slash media pilihan itu tadi. Kita lihat hasilnya. Oke, ini saya kira kita semua mungkin tidak surprise dengan hasil ini. Tidak terkejut dengan hasil ini. Saya akan switch sekarang kembali ke PowerPoint. Dari yang sering sekali saya lakukan, hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi dari 140-an orang yang pernah vote, yang terakhir yang saya pernah coba, 130 lebih itu milih YouTube. Itu fakta dan itu memang kita hadapi sehari-hari. Kita tidak lagi nonton TV, kita nonton YouTube. Yang menarik adalah ketika kita bilang YouTube lebih dari TV, kalau kata Indonesian Skinny to the Poor, itu mengatakan yang ternyata yang trending atau yang kita tonton di YouTube apa? Itu pertanyaan berikutnya. Ternyata yang kita tonton adalah Indonesian Idol juga. To not show juga. Rumah Uya juga. Artinya yang kita tonton di YouTube adalah program TV juga akhirnya. Jadi artinya yang saya mau cerita adalah kita tidak sedang bicara soal konten berarti. Tapi kita sedang bicara soal bagaimana kita melakukannya dan media apa yang kita gunakan. Kenapa itu terjadi kalau kita pikir-pikir? Ternyata karena YouTube memberikan kita kebebasan untuk memilih kapan kita mau nonton apa. Kapan kita mau nonton apa itu tidak diberikan oleh TV. Karena TV memang punya jadwal sendiri. Jadi kapan kita mau nonton apa itu diberikan oleh YouTube, maka YouTube kemudian menjadi pilihan semua orang. Ini kemudian yang membuat saya mengambil satu kesimpulan, karena pada dasarnya, setelah saya pelajarin juga, kalau bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Itu menjadi entah ini baik, entah buruk, tapi ini memang menjadi preferensi semua orang sebenarnya. Kalau bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Nah, itu kemudian melahirkan satu prinsip yang sangat fundamental, sangat mendasar di dalam pendidikan, terutama pendidikan di era modern, yang disebut dengan Education 4.0, oleh Fisk mengatakan, Education or Learning should be Anywhere, Anytime. Artinya begini, dengan YouTube tadi itu, orang sebenarnya bukan soal kontennya, tapi karena dia merasa bisa di mana saja, dan kapan saja menikmati sesuatu. Nah, belajar, terutama untuk generasi yang sekarang, yang tadi disampaikan Rian, generasi Z atau apapun namanya ya, itu harusnya belajar itu menjadi sesuatu yang Anywhere, Anytime. Nah, ini true, benar untuk para peserta didik kita, artinya kan harus benar juga bagi kita. Tidak mungkin misalnya hanya mahasiswanya, atau hanya siswanya yang merasa pendidikan itu Anywhere, Anytime, ketika guru-gurunya semua menggunakan jadwal yang ketat dan konvensional. Nah, itu yang kemudian melahirkan, menurut saya, prinsip-prinsip dalam pendidikan dengan pendekatan baru. Ini yang melahirkan apa yang disebut dengan Khan Academy. Kenapa Khan Academy itu, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu di sini, saya ceritakan sedikit. Khan Academy adalah intinya orang ajar pokoknya di Youtube, atau di video. Kenapa dia menjadi lebih bagus? Bukan karena cara mengajarnya lebih bagus juga sebenarnya. Saya lihat banyak guru-guru kita yang bagus banget mau ngajarnya. Tapi yang lebih pasti adalah, video ini terekam dan bisa ditonton kapan saja, dan berapa kalipun. Kalau ada orang yang belajar matematika, dia bisa sekali saja melihat dan langsung bisa, jangan lupa loh, ada orang yang perlu 27 kali melihat hal yang sama, baru bisa. Dengan adanya video yang terekam ini, maka dia akan menjadi terfasilitasi. Dia bisa nonton kapan saja, diulang lagi, diulang lagi, diputar lagi, dan setelah macam. Itu istimewanya Khan Academy. Ada Udemy. Ada ruang guru juga prinsipnya seperti itu. Ada edX. Di UGM sekarang ada kanal kematauan Universitas Kejamadaan. Yang sebenarnya bukan secara konten dia lebih bagus, tapi secara delivery, dia memungkinkan orang bisa revisit datang kapan saja. Sehingga prinsipnya jadi anywhere, anytime. Jadi pertama, it has to be anywhere, anytime. Jadi kalau mahasiswa pengen begitu, berarti dosennya harus mikirin seperti itu. Atau gurunya mikirin seperti itu. Kedua, personal katanya, prinsipnya pendidikan itu. Personal itu artinya satu, personal dalam konteks ada sentuhan personalnya, makanya tadi ada istilah personalized curriculum, mungkin tadi disampaikan juga. Ada juga istilah personal dalam arti memberikan sentuhan personal. Jadi kalau seorang dosen memiliki 20 murid, sebaiknya katanya dosen atau guru itu bisa memberikan sentuhan personal berbeda kepada mahasiswanya yang memang berbeda juga perilaku dan karakternya. Berikutnya, it is flexible in delivery. Flexible delivery itu artinya, kalau zaman saya dulu mulai dari papan hitam, kapur putih, berikutnya kemudian diganti menjadi papan putih, terus tulisannya hitam, atau pakai spidol. Berikutnya kemudian ada overhead projector, menggunakan plastik transparan dan sebagainya. Nah sekarang itu berubah lagi, ada LCD, ada YouTube sekarang, ada Zoom seperti yang kita pakai hari ini, ada WebEx, ada Google Meet, ada WhatsApp, ada Skype, ada Schoology, dan segala macam ada Microsoft Teams. Jadi ketika teknologi berubah, cara kita melakukannya bisa berubah juga. Kita pertanyaannya sekarang begini, siapa kita sebenarnya di dalam lingkungan yang berubah ini? Apakah kita adalah orang yang tetap saja seperti ini? Atau kita bisa melakukan perubahan yang cepat? Atau kita adalah orang yang apapun di luar sana, kita tetap saja pakai overhead projector. Jadi menurut saya itu adalah tantangan bagi seorang guru. Berikutnya, relasi antara dosen dan mahasiswa, atau guru dan muridnya adalah FIS. Jadi bukan atasan bawahan, tapi relasi yang setara, yang memungkinkan mereka melakukan satu interaksi yang egaliter. Kemudian, why, not how. Jadi katanya menurut FIS ini, dibilang kita harus mengajarkan suatu prinsip why, kenapa, kita bisa menjawab pertanyaan mengapa, bukan bagaimana. Karena dengan adanya teknologi yang berkembang sangat pesat, apa yang kita ajarkan tentang teknologi hari ini, misalnya kita katakan tentang software, jangankan 6 bulan lagi, mungkin sebulan lagi pun sudah berubah. Ada software berubah dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita sibuk mengajarin murid-murid kita tentang cara klik ini, klik itu, tidak akan sampai setahun. Mungkin 2 bulan lagi sudah akan keadaan luar sa ilmu itu. Makanya kita harus mengajarkannya kepada mahasiswa kita, why, kenapa kita mempelajari ini, bukan soal bagaimana kita melakukannya. Nah, yang berikutnya adalah harus ada practical application. Anak sekarang, generasi Z terutama, yang benar-benar kritis berpikirnya, dan dia benar-benar berpikir sangat pragmatis, dia pikir ketika belajar sudah, ini buat apa ya untuk saya? Apa gunanya ilmu ini untuk saya? Bisa nggak saya terapkan untuk aktivitas sehari-hari? Kalau dia tidak temukan itu, maka interes, maka ketertarikan dia akan segera hilang, atau segera berkurang paling tidak. Jadi tantangan bagi kami sebagai seorang guru sebenarnya adalah, apapun yang diajarkan, kita harus mampu menghadirkan contoh-contoh nyata, sehingga ilmu itu yang benar-benar akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ada aplikasinya. Berikutnya adalah tentang, ini contoh yang lain ini, tentang practical application misalnya. Teman-teman, kita dari dulu kalau pelajar mahasiswa, kita sering banget melihat kurva begini. Tapi waktu itu mungkin kurva ini menjadi sesuatu yang abstrak sekali, ini apa sih sebenarnya nih? Untuk apa kurva ini? Karena kita bertanya-tanya dan merasakan abstrak, maka kita tidak, dengan serius pembelajarinya, kita tidak menyatu dengan ilmu itu. Sampai kemudian, lagi-lagi, COVID-19, thanks to COVID-19. Begitu orang bilang, flattening the curve, atau kurva normal, apapun istilahnya itu, kita menjadi relip dengan sangat cepat, bahkan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata kurva yang saya pelajari di 10 tahun yang lalu, ternyata ini salah satu gunanya. Itu adalah soal bagaimana merelasikan antara ilmu dengan kejadian sehari-hari. Tapi itu saja yang tidak cukup, ternyata kita perlu seorang guru yang baik. Mungkin teman-teman ada yang kenal ini, yang tidak kenal ini, Jerome Pauline, seorang pemuda Indonesia yang keren banget, menurut saya selain dia ganteng tentunya, disukai melihat teman-teman yang perempuan. Dia seorang pemuda yang pintar matemika, tapi sangat berhasil membawa bahasa matematika menjadi satu yang sangat mudah dicernak. Menjadi gaul, menjadi tidak menyeramkan, dan segala macam. Saya sebagai orang yang jauh lebih tua dari dia, pelajar banyak sekali cara Jerome mengajar. Jadi, practical application itu harus nyata bisa dilihat. Berikutnya adalah, ini yang poin terakhir sebenarnya, kita harusnya mengevaluasi, bukan mengekzaminasi atau bukan menguji. Jadi, guru itu tugasnya mengevaluasi, karena kalau ujian itu tujuannya cuma satu, mengetahui mana yang salah, mana yang benar, kamu lulus atau enggak lulus, itu tujuannya kalau menguji. Tapi mengevaluasi, itu punya tujuan lebih mulia dari itu, yaitu meningkatkan. Jadi, tidak ada soal kamu jelek atau baik, yang ada adalah, how can we improve? Gimana caranya ini biar kita bisa meningkat? Itu adalah kunci penting dari pendidikan, menurut Fisk tadi, yang saya coba rangkum. Jadi, intinya adalah berarti, kalau hari ini, saya sebagai guru misalnya, biasa menasehati mahasiswa, ini biasanya nasihat kita kan. Belajar sepanjang hayat ya, jangan mudah menyerah, jangan takut pada hal baru yang asing, bla bla bla, segala macam. Coba kita pikirin, kalau saya pikirin hari ini, ini nasihat ini bukan nasihat guru kepada muridnya sebenarnya. Ini adalah nasihat murid kepada gurunya hari ini. Karena kenyataannya yang paling harus belajar sepanjang hayat hari ini adalah guru. Karena begitu pandemi datang, guru harus belajar cara mengajar yang baru. Bayangkan, ketika saya sudah mengajar 20 tahun hampir misalnya. Dan hari ini datang masa itu, dan saya harus belajar dan mengubah cara saya mengajar. I am the one who has to learn. Jadi, intinya sekarang menurut saya, kalau kita tadi mikirnya, nasihat murid kepada guru, ini sebenarnya adalah nasihat guru kepada murid, sekarang murid kepada gurunya. Itu yang saya bayangkan akan terjadi, bukan akan terjadi, sudah terjadi hari ini. Betapa guru harus benar-benar mendengarkan lingkungannya, termasuk mendengarkan muridnya. Jadi, kreativitas matters. Kreativitas dalam mengajar itu menjadi penting sekali. Bukan soal teknologi saja, karena orang berpikir begini, bagiannya kalau saya nggak punya teknologi, bagiannya kalau saya nggak punya Zoom, bagiannya kalau saya nggak punya internet, segala macam. Betul. Saya tahu kalau tidak punya itu, pasti akan rumit. Tapi di luar semua itu menurut saya, akhirnya adalah kreativitas kita ada apa nggak. Saya tunjukkan beberapa hal. Ini adalah saya ketika mengajar. Di kiri atas, saya sedang bertugas di Jakarta, dan saya harus mengajar. Laptop saya tiba-tiba off internetnya, kemudian HP saya juga nggak bisa dipakai internet, dan segala macam. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pinjem sebuah ruangan di tempat saya rapat. Ini di Tempo ini. Agar saya dipinjemin ruangan, dan kemudian saya bisa mengajar. Ini teman-teman saya, mahasiswa di teknik Geodesi UGMS 2, dan mereka menyaksikan saya mengajar dari Jakarta. Dengan ruang pinjaman. Yang kanan atas itu di bandara. Saya mencoba mengajar dari bandara, tapi kemudian seperti biasa, cukup ribut, dan internetnya tata-tata tidak stabil. Apa yang saya lakukan? Kemudian saya merekam video mengajar saya itu di bandara. Pernah-pernah saya rekam 18 menit, saya ingat banget itu 18 menit, lalu saya upload ke YouTube, agar nanti linknya bisa saya kasih ke mahasiswa sebelum saya boarding. Dan akhirnya saya melakukan uploading itu, ketika saya jalan menuju ke pesawat, karena saya sudah tegang sekali. Gimana kalau misalnya uploading ini tidak bisa dilakukan sampai nanti saya masuk pesawat, tentu kacau sekali. Tapi saya mencoba belajar pelan dan berusaha dengan sangat baik. Ini bisa di upload full sebelum saya menginjakkan kaki saya di tangga pertama pesawat. Dan itu menurut saya sangat menarik. Sangat heart pumping, lalu adrenalin pumping juga. Tetapi itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Yang kiri bawah misalnya adalah, itu saya mengajar dari Amerika. Bayangkan teman-teman, bedanya waktu Amerika dan Jogja itu adalah 12 jam. Kalau kelas saya jam 2 siang di Jogja, itu artinya saya mengajar jam 2 pagi di Amerika. Itu artinya juga saya harus menjadi tempat yang sepi, yang artinya tidak mengganggu orang lain. Nah, karena saya waktu itu tidur bersama beberapa teman di satu kamar, saya nggak mungkin mengajar dari meja. Saya kemudian ke kamar mandi. Ini kamar mandi. Saya mengajarnya dari toilet untuk bisa mendapatkan suasana yang tenang. Yang kanan bawah itu adalah saat-saat pandemi, itu baru saja beberapa hari yang lalu. Kalau orang memikir kita harus punya studio yang bagus, punya peralatan yang bagus, nggak juga. Kalau kita kreatif, kita bisa memanfaatkan apapun yang kita punya. Kardus bekas bisa dipakai untuk ganjalan laptop dan segala macam. Itu di kamar saya sendiri. Nah, yang mau saya ceritakan sekarang gini, ketika saya mengalami ini semua, yang saya pastikan juga adalah bukan sekedar mengajarnya, tapi saya ceritakan ini kepada mahasiswa-papal siswa saya. Nah, cerita ini ternyata membantu mereka untuk mengapresiasi. Ketika orang diajak melakukan sebuah perjalanan bagi anak prosesnya, ternyata itu membuat mahasiswa kita menjadi, oh, ternyata dosen saya lumayan ya usahanya. Karena dia usahanya lumayan banget, maka sebaiknya saya apresiasi. Sebaiknya saya kemudian mendengarkan dengan baik dan segala macam. Jadi artinya menceritakan sesuatu perjuangan kepada anak didik kita itu menjadi satu kelebihan, kalau boleh saya bilang, di dalam kita melakukan deletri. Bagaimana agar bisa interaktif? Ini nanti akan saya coba diskusikan kalau mau. Ada mentimeter. Mentimeter adalah apa yang kita lakukan tadi. Apa yang teman-teman tadi menggunakan skandal tadi, ketika teman-teman menjawab quiz itu, itu mentimeter. Jadi sudah saya tunjukkan tadi bagaimana ada kahut, ada slido, ada twitter, instagram, semuanya bisa saya pakai ketika harus mengajar. Ketika saya males menggunakan zoom atau webex, misalnya saya bisa kuliah online di instagram live. Dan itu ternyata menimbulkan satu semangat baru dibagi mahasiswa karena dia merasa, oh dosennya ternyata berusaha untuk mendekatkan dirinya ke siswanya. Berikutnya, ini adalah satu video tadi kan dibilang Rian dengan sangat bagus menceritakan. Kalau kita bisa membuat satu media audiovisual, maka itu bagus. Dan sebaiknya itu tidak panjang. Ini video saya, satu menit. Kalau boleh saya play ya. Sering banget ada yang tanya, Nah, itu kan aturan hukum lautnya udah jelas tentang laut teritorial, tentang CPE, penelan atas kebanyan, berapa lebarnya. Udah jelas banget. Tapi kok menetapkan batas maritim susah banget. Semua negara atau banyak negara itu berhak atas laut teritorial dan segala macam. Kalau kita berdekatan, berarti kan hak lautnya itu tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, berarti perlu ditetapkan batasnya. Kalau yang tumpang tindih, laut teritorialnya, berarti laut teritorialnya dibagi. Nah, di dalam pun kalau saya itu pasalnya beda-beda. Laut teritorial menariknya. Itu dikatakan pakai garis tengah aja cukup. Tapi kalau untuk landas kontinen dan CTE, dikatakan harus adil. Itu yang bikin negosiasinya nggak cepat. Kalau negosiasi nggak berhasil, dia apa yang? Bisa mediasi pakai B3. Atau kalau itu udah nggak berhasil lagi, ya pakai pengadilan. Kalau udah pakai pengadilan, misalnya pakai ITLOS atau pakai ICJ, apapun hasilnya harus diperima. Jadi menetapkan batas maritim itu memang tidak mudah. Rumit dan bisa panjang. Jadi sabar ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagian satu menit itu saya bikin materinya benar-benar satu menit karena saya tidak mau orang nonton di IGTV. Jadi benar-benar di post saja. Karena kita tahu post di IG itu hanya satu menit. Tapi membuat video satu menit itu juga memang perlu perjuangan. Nanti mungkin saya ceritakan. Nah, ini adalah yang lain lagi. You are not alone. Kadang-kadang kita mikir, kita gimana ya cara mengajar online segala macam karena membosankan mengajar online itu. Perlu energi. Jangan lupa, banyak sekali orang yang nganggur hari ini dalam terapet ya. Dan itu bisa kita libatkan. Ini saya misalnya di kelas saya ini ada Bapak Hafaz Ogroscheno ini adalah seorang berita besar kita di Jerman. Karena beliau mendalami bidang yang sama dengan yang saya pelajarin. Saya minta beliau untuk mengajar di kelas saya. Kemudian saya berikan kelas online. Beliau merasa sangat senang juga karena bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Saya juga dibantu karena adanya orang-orang yang memang keahliannya bagus dan menggantikan secara putih kelas saya. Dan mahasiswa juga merasa keren sekali. Karena tiba-tiba diajar oleh seorang berita besar. Itu pengalaman yang tidak tiap hari bisa mereka lakukan. Jadi ketika kita berkolaborasi, banyak hal ajab yang bisa terjadi. Nah, challenges dan solusinya pertama memang orang itu gagap teknologi. Semua orang merasa, aduh aku nggak bisa, aku tuh dan segala macam lagi. Oke, saya paham. Take it easy. Saya paham bahwa tidak semua orang bisa dekat dengan teknologi. Yang saya mau ceritakan adalah kita mungkin gagap teknologi. Kita ini, maksud saya dan guru-guru yang lain. Tapi mahasiswa kita kan nggak. Kalau kita bisa mau aja menurunkan ego kita sedikit aja, dia kerjasama dan kolaborasi, siswa dan mahasiswa kita tuh cepat banget bisa bantuin kita. Kita yang tengok-tengok, aku tuh mau begini sebenarnya, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Dia bisa beresin semuanya. Saya sangat sering bertanya pada mahasiswa saya. Ini contoh yang lain nih. Kalau saya boleh tadi bagaimana video satu menit itu dibikin, ini rahasia di baliknya. Belakangan, saya sering memposting video pembelajaran singkat. Ternyata membuat video satu menit itu tidak mudah. Diawali dengan penentuan tema yang tepat dan memikirkan penyajian yang pas. Setelah rencana matang, saya buat naskah. Naskah ditulis lengkap, tidak hanya poin-poin penting. Setelah itu saya berlatih. Hal selanjutnya adalah penyiapan bahan animasi dengan PPT. Biasanya saya ambil dari bahan kuliah dengan penyederhanaan. Setelah semua beres, saya lakukan pengambilan video berupa monolog dengan naskah yang sudah disiapkan. Biasanya perlu take beberapa kali karena pasti ada saja yang salah. Model saya hanya HP. Editing video monolog menggunakan iMovie hingga hasilnya satu menit atau kurang. Berdasarkan video satu menit itu, saya membuat video animasi dari PPT tadi. Ini dilakukan agar animasinya sinkron dengan video monolog saya. Langkah terakhir adalah penyisipan video animasi ke dalam video monolog, ekspor ke dalam file video final, dan unggah. Jadi, video satu menit itu bisa saja dikerjakan dalam 2 atau 3 jam. Terima kasih telah mengapresiasi. Jadi, artinya kalau yang saya ceritakan itu adalah memang cukup lama waktunya, tapi menurut saya itu sangat memuaskan sebenarnya, karena itu bisa menjadi lifetime. Bayangkan kita bisa mengajarkan satu prinsip ajaran yang penting dalam video satu menit yang bisa ditonton kapan saja oleh siapapun. Itu menurut saya sebuah rewording, walaupun mungkin memang prosesnya lama. Ada yang bilang juga, aduh, tapi saya nggak biasa di depan kamera. Oke, saya juga paham ada orang memangnya skopopobia, mungkin kalau tidak salah istilah itu. Jadi, orang yang takut di depan kamera. Saya paham. Jadi, kalau tidak takut di depan kamera, saya biasanya lakukan adalah ya suara saja dulu. Suaranya direkam, membaca, dan direkam suaranya, lalu visualisasinya tidak menggunakan wajah kita, tapi menggunakan yang lain. Itu bisa jadi salah satu jalan keluar. Kalau yang lain, kita kan bilang, misalnya, aduh, aku tuh nggak seperti itu deh orangnya. Saya tuh tidak termasuk yang begitu. Kita sering sekali berlindung di balik istilah ini. Tapi kan tidak semua orang itu extrovert. Tapi kan tidak semua orang itu lancar bicara dengan orang lain dan segala macam. Oke, mungkin memang benar itu, tapi mungkin juga salah. Mungkin karena kita belum mencoba. Kalau saya bilang, oke, saya juga tidak lahir cepat, langsung bisa mengajar, dan bisa bagus di depan laptop, atau di depan kamera. Pasti ada orang itu grogi dulu. Nah, saya bilang akhirnya, yaudah, paksa diri. Fake it until you make it. Maksudnya, berpura-puralah dulu untuk bisa, sampai berusaha dengan sangat-sangat-sangat keras, sampai puluhan kali, dan segala macam, sampai kemudian kita menjadi biasa. Nah, saya tidak mengatakan ini pasti berhasil, tapi kalau Bapak, Ibu, teman-teman belum mencobanya 200 kali misalnya. Lalu mengatakan itu susah, saya belum bisa menerimanya. Karena saya, untuk presentasi 3 menit saya, latihannya 300 kali sampai 400 kali. That's what I did. Supaya bisa menjadi driver seperti itu. Jadi, kalau ada orang datang dengan mengatakan, ada susah, saya bukan seperti itu. Kalau saya tanya berapa latihannya, baru 20 kali, that's nothing. Kalau bagi saya sih, you have to try more. Nah, berikutnya, kalau kita lihat, learn and relearn, itu menurut saya penting sekali. Ini, sorry, saya boleh ini sekalian untuk promosi juga, kalau boleh, tapi intinya saya melakukan aktivitas untuk berbagi kepada orang-orang biasanya. Bagaimana caranya online public speaking, bagaimana caranya digital teaching, bagaimana caranya yang lain, segala macam. Itu kalau teman-teman, Bapak, Ibu, nanti tertarik, mungkin bisa ngomongin saya, atau bisa lihat di sini, silahkan di-capture sekarang. Ini akan terjadi besok, kalau berbeda soal ya. Mungkin bisa dilihat. Jadi, bagaimana online public speaking itu, menurut saya itu hal yang sangat berbeda. Kalau seperti sekarang, misalnya, saya tidak melihat wajah siapapun di sini, kecuali wajahnya putih, satu aja, tapi saya sedang menghadapi 100 orang sebenarnya, yang mungkin Bapak, Ibu, benar-benar melihat wajah saya, atau mungkin tidak melihat. Tapi, saya harus mengirimkan energi yang luar biasa ke Bapak, Ibu, teman-teman semua, agar Bapak, Ibu, merasa saya benar-benar engage. Dan itu kan tidak mudah, karena yang saya ajak ngomong sekarang, hanya satu titik kecil, bernama kamera itu. Tapi, saya harus berkampur-kampur ya, berimajinasi gitu, mengirimkan energi, agar benar-benar Bapak, Ibu, tuan-tuan merasa, saya ada di situ dan hadir dengan energi. Dan itu menurut saya perlu banget dipelajari, karena tidak mudah. Nah, yang terakhir adalah mindset. Mindsetnya gini, kalau sekarang kita ngomong COVID, tidak ada satu orang pun yang salah di sini. Jadi, tidak boleh, menurut saya, ada yang menyalahkan. Dosen menyalahkan mahasiswa, itu awal yang buruk. Mahasiswa menyalahkan dosen, juga itu awal dari bencana. Maksudnya gini, karena kadang mahasiswa merasa, kok gini banget sih, cara ngajarnya, aku tuh bayar SPP-nya mahal, tidak untuk mendapatkan cara pengajaran seperti ini. Oke, it sounds good, sounds very critical, tapi come on, nggak ada satupun yang menginginkan ini semua, dan kalau teman-teman mau tahu, kalau ada satu orang yang hari ini paling panik, itu salah satunya guru dan dosen sebenarnya. Kenapa? Karena tiba-tiba harus bisa ngajar online, dan mereka tidak siap untuk itu. Dan gini luar biasa. Teman-teman, kalau dengan saya berapa beda usianya? 23 tahun, atau 24 tahun dengan anak semester satu sekarang. Atau 20 tahun. Bayangkan, gap 20 tahun itu serius banget urusannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena teman-teman sekarang kalau S1 misalnya, ngelihat anak TK hari ini aja udah bingung gitu kan. Kita bilang, eh kok anak TK sekarang beda banget ya sama zaman gua TK dulu gitu. Padahal bedanya yang kuliah hari ini dengan anak TK paling berapa sih? 7-8 tahun paling. 7-8 tahun aja udah kayak gitu bedanya. Apalagi saya ngeliat kalian gitu kan. Stress banget gitu. Artinya harus mindset-nya disiapin dulu bahwa ini tidak ada satu orang pun yang sedang berusaha berbuat jahat. Kita sedang menghadapi bencana ini, yuk kita lakukan bareng-bareng gitu. Itu pun yang juga ada di mindset kami sebagai dosen. Jadi totalitas itu penting menurut saya. Jadi totality matter. It doesn't really matter apa kamu punya atau tidak teknologi atau segala-galanya, tapi totalitas nggak ada dalam lakukan itu semua. Jadi itu yang saya ini terakhir adalah ketika sekarang 2020 kita melihat ini sebagai bencana pandemi ini, kita nggak tahu 2030 nanti apa yang akan dibicarakan orang terhadap tahun 2020. Atau di tahun 2050 nanti apa yang akan diceritakan orang terhadap tahun 2020. Mungkin mereka akan menceritakan masyarakat di tahun 2020 adalah masyarakat yang lembek, yang tidak bisa bangkit dari bencana, atau mereka akan terkagum-kagum sama kita karena mereka melihat kita benar-benar berjuang lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Thank you. Baik Pak, terima kasih banyak pemaparannya. Ini sangat banyak informasi baru Pak yang saya tangkap dari kuliah mini barusan. Makasih banyak Pak. Untuk selanjutnya, Pak kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang bisa dilakukan secara langsung on-camp. Jadi kalau ada peserta yang ingin langsung bertanya ke Pak Andi, silakan dinyalakan kameranya dan kita bisa langsung mulai sesi tanya-jawab dengan Pak Andi. Tadi saya sempat lihat ada Mas Riko Arirendra menyalakan fitur raise hand. Apakah ingin bertanya? Ada juga di beberapa di chat ya, nanti kalau misalnya nggak ada kita bisa. Siap, kalau misalnya tidak ada bisa langsung ke chat aja. Oke Pak. Ada Mas Ikram, Mbak Putih. Oh iya silakan, silakan Mas. Langsung on-camp saja, langsung ngomong saja kalau emang mau bertanya secara langsung. Silakan Mas. Mas Ikram. Selanjutnya ada Mas Mizan Rido ya, nanti setelah Mas Ikram. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikram Kifli Abdimalik dari Universitas Terbuka. Pertanyaan saya adalah, sebagai mahasiswa bagaimana cara menghadapi karakter dasen? Dan sebagai dasen bagaimana menghadapi karakter mahasiswa? Sekian, terima kasih. Menghadapi karakter mahasiswa ya. Saya langsung jawab ya, Putih. Iya Pak, saya langsung jawab. Saya kira ini luas sekali pertanyaannya, tapi saya akan mencoba dari perspektif yang saya biasa lihat. Saya tahu bahwa perbedaan waktu, umur, generasi itu memang menimbulkan persoalan. Jadi, terus terang saja, saya sering sekali melihat mahasiswa saya itu aneh kelakuan. Aneh itu artinya, yang nggak umum bagi saya ini, kok bisa kayak gini ya mahasiswa ini? Selain aneh, kita juga mengenai, kurang ajar, mohon maaf, saya akan belak-belakan saja. Jadi, sangat umum untuk dosen itu spontan mengatakan itu. Kenapa? Karena berbeda dengan masa lalunya. Nah, akhirnya ketika saya sibuk dengan hal itu semua, itu tidak produktif saya kira. Artinya apa? Kita nggak ngerti mereka, mereka makin benci pada kami, pada dosen, dan proses pembelajaran jadi nggak bagus. Akhirnya saya pikir, apakah mereka memang kurang ajar, atau mereka beda saja sebenarnya? Akhirnya saya simpulkan bahwa ini bukan soal lebih baik atau lebih buruk, ini soal beda saja. Nah, saya banyak dibantu oleh anak saya sebenarnya. Anak saya itu umur 14 tahun, dia suka sekali K-pop, mungkin banyak di sini ada yang suka atau tahu K-pop juga. Saya sebagai generasi yang Ebit, G.A.D. dan Iwan Fals sangat apaan nih K-pop nih? Nggak jelas banget gitu, saya pikir. Tapi kemudian ketika saya mengambil sikap seperti itu, terjadi relasi yang sangat buruk antara saya dan anak saya. Artinya gapnya makin lebar, dan makin meruncing, makin tidak harmonis. Saya pikir lagi, kacau banget ya kalau bapak dan anak nggak rukun hanya gara-gara perbedaan selera musik. Hanya gara-gara saya menganggap dia selera musiknya rendah atau apa. Akhirnya saya mencoba untuk, oke, kalau memang K-pop adalah satu-satunya titik temu, saya coba deh, coba gitu. Akhirnya ketika saya coba pelajarin, saya lepaskan segala macam ego, saya lepaskan segala macam dugaan, pretensi gitu, saya tonton aja, saya pikir lama-lama, saya fokus pada hal positif intinya. Oh ada juga hal positifnya. Itu ada topik perjuangan juga kok. Ketika kita bicara soal hormat pada orang lain, ada tema begitu juga. Ketika kita bicara jangan menyerah, ada topik itu juga. Akhirnya saya bilang sama Lita, oke, kalau begitu ayah mungkin akan coba aja untuk menikmati. Seperti ayah juga dulu menikmati musik ayah, gitu saya bilang. Karena setelah suatu hari itu gini misalnya, ketika dia masang posternya K-pop di kamarnya, saya mau marah, gitu. Ini kan rumah saya, dipasangin poster-poster nggak jelas kayak gitu-gitu misalnya, dalam hati. Tapi saya pikir-pikir, kalau saya larang, ini mesti terjadi hubungan yang tidak baik lagi. Akhirnya saya membalikkan situasi itu, saya membalikkan perasaan saya, saya bantuin dia untuk masang poster itu. Saya ikut ngebor, segala macam. Dengan ngobrol itu ternyata muncul suasana yang lebih cair, gitu. Di situ saya merasa, oh, ternyata ini soal perbedaan saja. Bukan soal lebih baik, lebih buruk. Maksudnya begini, ketika saya ingat di tahun 1992, 1993, 1996, ketika saya masang posternya Guns N' Roses dan Rolling Stone di kamar saya misalnya, kira-kira Bapak saya mikirin apa ya waktu itu ya? Mungkin Bapak saya juga benci sama saya, atau nggak, atau marah. Tapi beliau tetap berikan kesempatan. Nah, artinya ini soal generasi sejarah itu berulang. Jadi, artinya kalau saya kembali ke sana tadi, saya tidak punya tips yang luar biasa kepada dosen untuk memahami mahasiswa. Yang saya mau nasihatkan pada diri saya adalah satu itu tadi. Jangan buru-buru, saya bilang pada diri saya sendiri, untuk menjustifikasi atau menghakimi bahwa dia itu sebenarnya lebih buruk dari saya. Jangan buru-buru. Kalau memang kita mau menjustifikasi, mulailah dari satu prinsip, oh dia beda dengan saya. Udah, itu dulu yang pertama. Kalau kita sudah paham di situ berbeda, nanti kita carikan jalan keluar. Apakah perbedaan itu bagaimana cara? Untuk perbedaannya, apakah dia yang harus mendekati saya, atau saya juga bisa mendekati mereka. Jangan-jangan, misalnya lebih baik kalau saya mendekati mereka. Kenapa? Karena saya sudah punya pengalaman sebagai orang tua. Kalau mereka mungkin tidak punya pengalaman. Jadi, saya pikir itu yang saya coba terapkan. Semoga bisa memberikan insight. Baik, terima kasih banyak. Saya harap sudah cukup menjawab ya, Mas Ikram. Baik, kalau begitu Pak, kita bisa lanjut ke pertanyaan. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Almizan Ridho. Silahkan, Almizan. Oke. Baik Pak, pertanyaan saya mirip seperti Mas Ikram. Namun, Pak, perbedaan di sini terbentuk ketika perbedaan budaya itu muncul. Contoh, saya pribadi adalah seorang guru yang berkebudayaan di Sumatera Utara, Medan. Namun, harus memberi pengajaran di kebudayaan Aceh. Kira-kira seperti itu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan minat belajar yang di luar budaya saya? Kira-kira begitu, Pak. Mohon jawaban Bapak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ridho. Ini saya kira sangat menarik. Sam, mungkin Abang juga tahu, saya orang Bali aslinya. Lalu sekarang saya mengajar di Jawa, dan ini adalah satu lompatan budaya yang berbeda sekali. Jadi, saya akan ceritakan pengalaman saya. Ketika saya melihat budaya Jawa itu berbeda dengan budaya Bali, perbedaannya bisa cukup serius dampaknya, karena bahasa kami ketukar-tukar antara halus dan kasarnya. Jadi, untuk sekedar informasi saja ini, kalau orang Jawa mengatakan dahar, dahar itu artinya makan, itu bahasa halus sekali. Di Bali, dahar itu artinya makan juga, tapi kasar. Jadi, kebayang ya, ketika bagaimana orang ada di budaya yang lompatan gitu, itu soal bahasa saya sudah bisa menimbulkan satu persoalan. Saya ingat banget dulu, misalnya ketika dulu saya belum nikah dengan istri saya. Istri saya itu orang Jawa. Ketika Bapak saya datang ke Jogja, lalu calon besannya, dalam hal hal ibu mertua saya, mempersilahkan Bapak saya untuk makan, pakai bahasa yang sangat halus sekali, tapi bahasa Jawa. Jadi, monggo Bapak dahar dulu. Jadi, silakan Pak, makan dulu. Di Jawa itu sangat halus dan sangat sopan. tapi bapak saya yang orang Bali terganggu telinganya mendengar itu kok ibu ini belum kenal akrab udah ngomong kasar, karena dahar itu kasar bagi orang Bali jadi itu menurut saya pengalaman-pengalaman yang membuat saya berintrospeksi diri bahwa kita itu benar-benar harus belajar selalu jadi kalau saya sarankan ke abang tadi cobalah untuk terbuka terbuka itu artinya jangan menjadi buruk atau baik itu kalau saya nasihatkan pada diri saya dulu terbuka itu artinya ketika melihat orang seperti ini ternyata seperti itu ya kalau orang sini jadi itu dululah, jangan langsung kok gitu sih orang sini beda tuh tone kalimatnya oh ternyata orang sini begitu ya caranya itu membuat kita lebih terbuka dengan segala macam kemungkinan-kemungkinan kalau kita sudah terbuka, kita lebih mudah untuk istilahnya itu berakulturasi kalau kita sudah ada di dalam situ maka menurut saya lebih mudah bagi kita untuk kemudian mengajar dengan cara yang sesuai dengan budaya itu jadi intinya mencoba melepaskan mencoba untuk karena gini, mohon maaf ini tiap-tiap daerah pasti diajarin oleh leluhurnya bahwa budaya daerah kita itu adalah adiluhung atau istimewa atau baik sekali pasti gak? tapi kadang-kadang ditambahin lagi tuh biasanya budaya kita tuh bagus banget beda sama budaya daerah sana gitu, bisa ditambahin gitu tuh yang menurut saya itu menjadi negatif gitu jadi mohon kalau memang ada yang merasa punya prinsip seperti itu kalau saya menasihkan diri saya sendiri saya akan lepaskan dulu kalimat itu karena pada dasarnya inilah perbedaan saja semoga bisa membantu thank you kita lanjut selanjutnya saya akan mengambil pertanyaan dari sesi Zoom chat ya Pak jadi bukan on cam lagi tapi karena sudah ada yang bertanya di sesi Zoom chat maka saya akan berada di sana pertanyaannya ini dari Mas Bayu Anggoro sepertinya beliau ini seorang dosen Pak Andi bagaimana persyaratan kemampuan berkomunikasi seorang dosen jadi yang ditanya adalah bagaimana persyaratan komunikasinya Pak atau mungkin bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi dosen karena kalau menurut Mas Bayu ini terdapat banyak dosen yang pintar cuma mungkin kurang pandai dalam menyampaikan ke mahasiswanya begitu Pak mungkin bisa dijawab secara singkat ya berlatih sih intinya kalau saya tuh gini saya percaya semua orang tuh meng-copy sebenarnya semua orang itu meniru saya belajar kalau public speaking saya belajar kalau dari luar negeri saya belajar dari Obama lepas dari masalah politik mungkin ada yang tidak suka beliau tapi mungkin tidak ada satu orang pun yang membantah bahwa Obama adalah a very good public speaker jadi dari sejak tahun 2004 atau 2005 sampai sekarang rasanya tidak ada video Obama itu yang tidak saya tonton di Youtube rasanya gak ada mungkin ada tapi kayaknya gak ada itu karena saya tertarik banget sama cara dia menyampaikan satu yang kalau Indonesia saya dari dulu suka banget dengan Gita Wirjawan mungkin ada yang tahu Dino Patijalal itu yang dari pemerintahan Mas Anies Baswedan lepas dari masalah politik saya tidak selalu setuju dengan apa yang dia lakukan tapi saya percaya bahwa beliau adalah seorang komunikator yang baik itu saya dengerin juga termasuk orang-orang yang tidak saya suka pun saya dengerin juga jadi misalnya itu berikutnya berikutnya dari siapa? dari stand-up comedian saya suka sekali dengan Ernest Prakasa saya suka dengan Panji Pragywaksono itu dua yang saya sangat ikuti dalam hal public speaking belakangan saya juga niru atau ngikutin gayanya Bintang Emon kenapa Bintang Emon? mungkin banyak yang tahu di sini Bintang Emon itu terbukti bahwa dia bisa menyampaikan sesuatu yang bisa membuat kita tuh nge-paham banget dengan cepat meskipun gayanya ngawur kayak gitu coba Bapak Ibu misalnya mungkin setujuan saya lebih mending dengerin Bintang Emon ketika ngomongin Corona atau dengerin arahannya pemerintah jujur-jujuran aja isinya sama artinya itu menurut saya tuh gimana cara meningkatkan kalau saya belajar dengan serius dari orang-orang yang sudah saya anggap bagus lalu saya praktekkan nanti gitu sih baik baik Pak terima kasih jawabannya berarti begitu ya Pak Bayu jawabannya adalah dengan mengkopi orang lain mempraktis lalu mempraktekkan saya pun saat umur-umur Obama ini mulai terpilih Pak saya masih duduk di bangku SD dan saya melihat dia pun saya terkesima gitu dengan cara public speakingnya kan melihat di berita ya Pak ya tapi untuk sekarang saya juga punya banyak sekali contoh-contoh public speaking yang bagus selanjutnya karena kita juga melakukan sesi ini disalurkan di live YouTube dan banyak juga penonton-penonton yang ada di YouTube maka selanjutnya pertanyaannya akan diambil dari YouTube ya Pak saya akan dibacakan pertanyaan dari YouTube yang ini pertanyaannya kira-kira sama Pak ada yang dari Sunarti Halim bagaimana cara menilai afektif dalam pembelajaran online kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Mbak Fitria Wilda saya rasa memang tidak mudah ini jadi seperti yang tadi saya bilang apalagi kalau kita benar-benar tiba-tiba harus online bukan karena kita merencanakan nah kalau kami di UGM lumayan terbantu karena memang kebijakan rektor UGM itu sejak beberapa tahun terakhir itu memang memfasilitasi adanya pembelajaran online kita nyebutnya blended learning jadi gabungan antara mengajar offline atau konvensional dengan online jadi kami paling tidak sudah lumayan bersiap-siap bagian cara menilai kalau saya sih intinya begini saya tidak akan menilai partisipasi itu satu yang saya nasihatkan pada diri saya maksudnya begini kalau misalnya kelas saya tidak diikuti oleh banyak orang hari ini atau misalnya gini kalau ternyata orang itu ketika dia online tapi tidak menyimak saya tidak buru-buru marah kepada mahasiswa karena ada banyak sekali hal yang bisa terjadi dia bisa saja HP-nya tidak bagus sinyalnya jelek dan segala macam jadi asumsinya itu semua orang positif tapi kan menurut saya lebih baik kita berasumsi semua orang itu positif daripada semua orang itu negatif karena itu asumsi yang sama yang sama berbahaya mungkin sebenarnya karena banyak juga dosen yang menurut saya asumsi awalnya adalah semua mahasiswanya itu penjahat itu asumsi awalnya jadi begitu saja dia tidak ikut online berarti dia melengi berarti dia tidak berhati-perhatian sama saya berarti dia tidak kalau saya asumsinya semua orang itu baik kenapa saya berpikir begitu karena mereka itu kuliah bayar mahal sekali dan yang akan ingin masa depannya bagus adalah mereka bukan kita jadi kemungkinan besar mereka harusnya cukup bersiap dengan segala macam itu itu yang saya asumsikan itu pertama nah akhirnya kalau menilai berarti bukan partisipasi yang saya nilai bukan soal kehadiran bukan soal berapa jumlah bukan itu tapi kemudian efektivitas saya biasanya secara sederhana membuat quiz jadi kalau saya mengajar pagi misalnya saya rekam kuliah saya katakan 20 menit itu saya rekam saya upload di Youtube jadi mereka bisa lihat bahkan sejak kemarinnya lalu nanti live live sessionnya itu hanya berdiskusi tentang apa yang mereka sudah tonton di Youtube kenapa saya lakukan itu karena saya pikir orang itu kalau benar-benar hari ini harus nonton semuanya dan live belum tentu semua sama fasilitasnya ada yang HPnya rusak ada yang internetnya nggak bagus jadi dia bisa memilih kapan dia harus nonton mata kuliah itu ketika dia paling aman paling aman artinya paling nyaman secara personal paling aman kuota internetnya dan segala macam lalu kemudian ketika live sessionnya menjadi lebih pendek karena diskusi dengan apa yang sudah mereka tonton sebelumnya jadi ini istilahnya sinkronis dan asinkronis kalau kita bicara di pendidikan itu jadi ada yang benar-benar konvensional flip class mungkin bahasanya jadi kita kasih dulu materinya dia lihat baru nanti di kelas sebenarnya kita diskusikan itu jadi bukan partisipasi yang bisa nilai tapi kemudian efektivitasnya itu bisa nilai dengan saya bikin kuis kuis itu dia jawab sekaligus menjadi absennya jadi saya tidak meminta mereka untuk absen atau gimana sekalang-alang itu beda jadi kuis adalah absen mereka sendiri dan kuis itu pun saya berikan kesempatan untuk mereka menjawab tidak langsung saat itu juga tapi mungkin bisa nanti malam kenapa saya begitu mungkin ada orang kritik juga gampang dong kalau gitu mereka bisa nyontek saya bilang boleh gak saya jawabnya ngawur saya bilang I don't care artinya begini mungkin ini terdengar sangat selfish tapi artinya ketika kita sudah dari awal bercerita bahwa kita sedang berbicara tentang sesuatu yang penting untuk masa depanmu bukan masa depan saya yuk kita bareng-bareng membuatnya kalau itu juga tidak bisa membuat mereka sadar ya berarti mereka adalah orang yang seperti itu mungkin ini ada yang tidak setuju dengan saya tapi menurut saya adalah ketika saya melakukan pendekatan seperti itu orang-orang kemudian menguncul kesadarannya gitu ketika diberikan bebannya cukup kepada dia bahwa ini this is about your future tentang masa depanmu bukan tentang masa depan saya tapi saya akan menemani mu kalau kamu mau berbuat yang baik kalau kamu mau beri yang serius bekerja itu kalau saya harap thank you terima kasih pembaharannya pertanyaan yang mirip juga ada nih Pak dari Youtube dari Bu Pamuji dari SMPN 1x7 beliau bertanya cara membangun percaya diri ketika menyampaikan materi setiap video nah kalau yang ini sudah bisa disambungkan dengan jawaban Pak Andiang tadi ya Pak tentang melihat orang kemudian menirunya latihan dan kemudian praktis begitu Bu oke selanjutnya saya akan ambil lagi dari sesi Zoom jika ada yang mau bertanya secara on cam bisa langsung dibuka videonya namun jika tidak saya akan ambil dari chat Zoom dan ini merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi dengan Pak Andi kali ini ya Pak oke ini ada Sundari ya silahkan Mbak untuk langsung on cam dan bertanya pertanyaan terakhir di sesi Pak Andi belum dibuka Mbak mute-nya mohon maaf masih mute oke terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pertanyaan saya bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar online selama ini jika ada mahasiswa yang dari awal perkuliahan dimulai daring ini sampai sekarang tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan alasannya tidak ada paket data jari tidak memadai karena rata-rata mahasiswa kita kan kalau ini pulang kampung mereka tidak ada stay di tempat atau di universitas nah bagaimana solusi Bapak terhadap mahasiswa tersebut karena ini yang saya rasakan saat ini Pak kita boleh dialog ya masih sudah itu kontak gak Bu Sundari tidak pernah Pak tidak pernah menghubungi saya tanyakan kepada komti mata kuliahnya pun komtinya tidak tahu oke mau maaf tapi tadi Ibu mengatakan katanya alasannya tidak ada kuota dari mana Ibu tahu alasannya itu dari teman-temannya yang lain oke mohon maaf tadi ada yang lupa memiut mikrofonnya silahkan dilanjutkan Bu gak masalah silahkan Bu ya saya taunya itu dari teman-teman yang lain Pak bukan dari yang bersangkutan tidak pernah menghubungi ya oke kalau saya menjadi Ibu saya beberapa kali mengalami tapi mungkin tidak persis begitu ya jadi ketika saya habis mengajar biasanya itu ada saja 1-2 mahasiswa yang akan kontak saya lewat WA atau lewat SMS bunyinya begini kira-kira Pak mohon maaf di tempat saya itu gak bagus ininya sinyalnya dan segala macam ya saya tadi tidak ikutin kuliah Bapak walaupun terus terang aja saya juga gak begitu peduli maksudnya saya kan saya tidak ngecek kehadiran gitu kan tapi saya apresiasi nih kejujuran seperti ini nah maksud saya begini kejujuran itu muncul kalau kita memberikan kebebasan dan penghormatan itu salah satu yang saya pelajarin akhirnya karena saya tidak tidak memaksa mereka karena saya memberikan penghormatan pada mereka akhirnya mereka menjadi jujur nah jujur itu menurut saya penting gitu nah terus saya bilang begini karena memang hampir semua materi saya di upload di internet saya cukup bilang oh it's okay gak apa-apa kalau kamu tadi gak ikut nanti lihat aja di di Youtube gitu nah jadi menurut saya tuh gini mungkin ini memang makanya kalau saya bilang tadi yang paling berat siapa sih sebenarnya dari kuliah online ini kita guru yang paling berat bukan mahasiswa gitu karena kita bener-bener harus menyiapin kalau mau jujur-jujuran nih Bapak Ibu sekarang yang guru yang dosen ya dulu kita sering kan ngajar tuh gak siap sebenarnya masuk kelas aja kita karena kita udah pengalaman ngomong di depan orang udah kita cerita aja gitu agak ngawuran-ngawuran dikit sebenarnya kalau mau jujur-jujuran loh ya itu kita lakukan dulu biasa banget tuh tapi sekarang gak mungkin kan gak mungkin kita bisa ngajar tanpa persiapan yang sangat matang sistematis kan gitu jadi tugas kita bener-bener serius sekarang menjadi berat bukan berat sih menjadi bener lah bukan berat sebenarnya memang harus begitu kan dari dulu kan jadi artinya saya bilang memang tugas kita jadi berat terutama kalau kita harus merekam kuliah gitu kan berarti harus menguploadnya ke Youtube agar mahasiswa kita kita jaminkan kalau hari ini dia gak bisa lihat dia harus bisa lihat besok kalau besok dia masih bermasalah internetnya dia harus bisa lihat 3 hari lagi makanya kita unggah jadi yang repot sebenarnya memang memang kita nih yang saya pikir saya makanya bersimpati sekali pada bapak ibu guru kakak saya juga seorang guru SND saya kagumi gitu bagaimana perjuangan dia yang tidak mudah itu nah semoga juga cerita begini kita bisa bagi kepada mahasiswa kita agar mereka juga memahami karena bagi saya itu kadang-kadang persoalannya bukan soal mereka suka gak suka karena kita tidak terbangun saling komunikasi kadang-kadang kita gak bisa menceritakan betapa kita sebenarnya berjuang loh ya kita sebenarnya juga berat ini jadi kalau cerita itu berhasil kita sampaikan ke mereka saya sih yakin ya sudah saya alami mereka memberikan respon dan respek yang lebih tinggi jadi kalau seperti tadi modelnya kalau benar-benar orang itu gak ada sama sekali ya ya kita sih pakai ini aja kita pakai aturan yang normal aja kalau dia gak datang sama sekali apalagi gak ikut ujian nanti ya memang tidak mungkin lulus gitu kan tapi kalau dia benar-benar kontak ibu dan mengatakan satu cerita menurut saya harus direspon dengan sebaik-baiknya dalam arti apalagi kalau memang benar-benar dia internetnya bermasalah jangan sampai kita istilahnya apa tuh menindas ya orang yang memang dalam kesulitan gitu itu sih saya ingin memastikan aja bahwa apapun yang kita putuskan nanti itu berdasarkan informasi yang benar relasi yang baik penghormatan yang terjadi di dua pelatih terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Andi jawabannya dan terima kasih juga Ibu sudah bertanya saya yakin banyak Bu yang mengalami dosen-dosen yang mengalami kesulitan untuk meraih mahasiswa seperti itu dan saya akan membacakan satu pertanyaan lagi tapi saya juga ingin membantu Pak Andi untuk menjawab dari Dewa Artawa yang sudah bertanya di Zoom saya mengalami kesulitan dalam mencari waktu untuk syuting video gangguan anak dan suara noise bagaimana cara mencari waktu yang bagus untuk produksi video tadi saya ingat Pak Andi pernah bilang di presentasinya tiada rotan akar pun jadi ya Pak jadi bisa di bandara di toilet dan di tempat-tempat lainnya dimana kita bisa mengupload video dan merekam dengan tenang tapi kalau ada tambahan lain Pak silakan mungkin bisa ditambahkan sedikit kalau soal suara itu memang susah sih kalau saya biasanya itu mengalah di tengah malam malam Pak baik pertanyaan tadi pertanyaan tadi berarti menutup sesi kita kali ini Pak bersama Pak Andi Arsana namun untuk Karyan Hafiz tadi yang sempat terpotong tanya jawabnya masih banyak pertanyaan untuk Karyan Hafiz sebetulnya dan pertanyaan ini juga boleh dijawab oleh Karyan Hafiz maupun Pak Andi Arsana ya Pak baik untuk jika ada yang ingin bertanya lagi dengan Karyan Hafiz untuk langsung di on-kan videonya yang mau ngomong Rian makasih tadi presentasi mantep mantep memang Karyan Hafiz ini tadi menyinggung isu mental health juga yang tentunya sangat kencang sekali untuk sekarang ini gitu baik kalau misalnya untuk Karyan Hafiz ini ada pertanyaan dari Bu Rizky Amelia sepertinya guru SD tadi dari Youtube saya akan bacakan saja ya Pak langsung pertanyaannya materi apa yang tepat untuk diajarkan pada jenjang pendidikan dasar kalau menurut Karyan Hafiz dengan metode pembelajaran kakak dan setelah ini nanti ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Imam Zarka yang sudah raise hand dan akan bertanya di Zoom jadi mohon jawabannya mungkin dibuat singkat silahkan kebetulan kalau misalkan untuk jenjang SD saya tidak punya pengalaman di sana tapi kalau misalkan yang tadi langsung terlintas di pikiran saya kalau tidak salah di kurikulum 2013 itu kan mengacu kepada 4C kalau tidak salah 4C itu critical thinking kemudian creation kemudian kolaboratif satu lagi itu apa satu lagi nah pokoknya ada menurut saya ada satu lagi yang kurang di sana itu yaitu adalah tentang kuriositas jadi kuriositas itu adalah rasa ingin tahu jadi kalau menurut saya apa yang harus diterapkan di dalam jenjang yang baru benar-benar di bawah sebenarnya tidak cuma diaplikasikan di dalam jenjang SD tapi menurut saya juga bisa di jenjang yang lebih tinggi jadi pelengkap dari 4C di dalam kurikulum 2013 itu adalah kuriositas nah jadi peran guru di sini kalau di dalam metodenya Socrates itu ada yang disebut dengan metode bidan jadi peran guru itu bukan sebagai penyampai suatu pengetahuan yang ditransferkan kepada siswa yang tadinya belum tahu menjadi tahu yang informasinya berasal dari guru tapi si guru tersebut perannya seperti bidan kalau Socrates dia selalu menguji siswa-siswanya itu dengan sebuah pertanyaan nah makanya kalau misalkan kita lihat dulu Socrates cara mengajar anaknya itu dia berprinsip bahwa dia bilang katanya aku itu tidak tahu apa-apa satu-satunya yang aku ketahui adalah aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa tapi itu diterapkan oleh seorang gurunya jadi seolah-olah guru yang menggali potensi kemampuan anak itu agar dia menemukan jawabannya sendiri nah mirip seperti peran seorang bidan karena ketika ada seorang ibu yang melahirkan yang hebat itu sebetulnya adalah si ibu itu sendiri dan fungsi bidan itu adalah mendorong agar si ibunya mampu melahirkan seorang anak nah kurang lebih seperti itu sederhananya mohon maaf jika ada kekurangan baik kak terima kasih banyak selanjutnya kak saya akan ngambil juga satu pertanyaan lagi dari Zoom tadi sudah ada yang raise hand kalau mau langsung bertanya on cam dipersilahkan ya kak imam zarkashi silahkan kak langsung ditanyakan pertanyaan ya baik baik kedengeran mbak ya kedengeran baik bismillah assalamualaikum semua walaikumsalam sebenarnya kalau mendengar paparan mas rian itu saya tiba-tiba teringat dengan nasihat pendidikan Sayyidina Ali eh Sayyidina Umar ya yang mengatakan lallimu'auladakum bizamanikum sebenarnya ajarkan anak-anak kalian itu sesuai dengan zaman yang akan mereka hadapi tapi sebenarnya pertanyaan yang saya mau tanyakan itu untuk Pak Andi saya pengen curhat ini Pak saya bingung dalam menerapkan sistem pengajaran di kampus karena saya bingungnya ingin menerapkan prinsip adil tapi susah membedakan yang mana prinsip berkeadilan di depan di kalangan mahasiswa dan prinsip persamaan itu karena saya kurang care dengan menerapkan sistem penilaian kehadiran kemudian saya tidak care dengan sistem final bahkan saya akhir-akhir ini dua semester terakhir ini meniadakan final untuk semua mata kuliah yang diamanahkan kepada saya apakah saya berkeadilan dalam hal ini atau bagaimana Pak menurut Bapak saya cuma ingin berbagi terlebih sistem jaring saya sangat tidak percaya sistem final lewat jaring Pak jadi saya cuma mengambil istilah evaluasi untuk diri saya secara pribadi sebagai pengajar dan mengembalikan evaluasi itu kepada adik-adik mahasiswa mohon pencahannya Pak Pak Iman boleh maaf saya mungkin belum mengajar di mana di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai salah satu kota di Sulawesi Selatan oh siap siap oke baik saya beberapa kali ke Sulawesi saya termasuk salah satunya saya pernah mengejar di pasar di 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 namanya nomor dia oh iya jadi saya mau menyatakan dulu bahwa memang ini tidak mudah gitu saya pun dalam posisi yang tidak berani mengakui bahwa saya sudah melakukan atau saya bisa melakukan karena memang tidak mudah betul-betul tidak mudah terutama tadi soal persamaan dan keadilan itu tadi dikasih tahu bahwa orang itu beda-beda sehingga harus dipersonalisasi gitu kan tadi kan tapi kenyataan kita harus taat kepada sistem taat kepada aturan main taat kepada administrasi nah kalau saya akan ceritakan pengalaman bagaimana saya dulu sekolah di Australia misalnya jadi meniadakan tes atau ujian akhir itu sangat biasa mereka gitu jadi di tes akhir itu benar-benar customized benar-benar berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya jadi dosennya akan datang begini tidak akan ada tes akhir di sini katanya di akhir ini tapi kalian akan saya bebaskan untuk membuat apapun kreativitas yang terkait dengan mata kuliah ini tapi sampaikan dulu ke saya ada yang bikin paper ada yang bikin prototype ada yang bikin segala macam lah yang penting mereka oke saya setujuin ini dan segala macam jadi mereka kerjakan jadi meniadakan ujian akhir itu bukan hal yang baru sih sebenarnya itu cukup banyak melakukan dan saya rasa saya pun salah satunya termasuk melakukan itu juga di UGM jadi tidak selalu mata kuliah saya itu ada ujian akhirnya yang benar-benar bentuknya seperti ujian itu jadi begitu nah baik atau buruk mungkin saya tidak dalam posisi bisa mengatakan itu dengan tegas segalanya tapi yang saya bisa rasakan misalnya bagaimana teman-teman mahasiswa merespon saya itu yang saya bisa rasakan kedekatan mereka kemudian keberanian mereka dalam berpendapat kejujuran mereka dalam mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dalam dalam hatinya dalam kepalanya itu menurut saya sangat positif jadi kalau ditanya apakah saya berhasil apa tidak paling tidak dari sisi itu saya bisa mengatakan kayaknya saya merasa ini not bad tapi kalau soal yang mengatakan berhasil tidak ya saya tidak tidak berani karena kan harus ada penelitian yang serius soal itu mudah-mudahan ini karena tadi bahasanya curhat saya juga menjawab dengan semi curhat juga terima kasih baik terima kasih pertanyaannya Kak Imam jawabannya Andi sayang sekali ini sudah jam 4 lewat 8 dan karena terbatas waktu maka tadi itu adalah percayaan terakhir di sesi talk show kali ini tidak apa-apa ya Pak Andi kenapa Pak channel Youtube saya sudah saya kasih di chat kalau teman-teman mau lihat ada beberapa materi saya di sana oh iya link Youtube ya Pak ya betul bisa dicek teman-teman di link chat dan tadi Kak Rian saya lihat banyak yang nge-chat juga di chat Zoom dan juga banyak yang nge-personal chat ke saya gitu private chat ke admin gitu ya kalau yang bertanya nih Kak Rian itu channel Youtube-nya apa ya jadi nanti mungkin Kak Rian bisa juga share channel-nya namanya Kera Berpikir Kera Berpikir teman-teman karena baca buku Sapiens apa gimana ini namanya enggak sih itu sebetulnya terinspirasi dari istilah Aristoteles mungkin Aristoteles juga belum waktu itu belum sempurna karena dia mendefinisikan bahwa yang namanya manusia itu adalah binatang yang berpikir tapi yang saya maksud kera berpikir di sini itu bukan kera dalam wujud manifestasi dari fisiknya tapi dari sebuah kesadaran karena kalau misalkan saya gambarkan pas kesadaran manusia itu kalau dianalogikan ibaratnya kayak ada semacam kera kera berpikir manusia kemudian adi manusia yang paling sempurnanya nah sebetulnya istilah dari kera berpikir itu adalah upaya dalam mundur dulu satu langkah karena perjuangan kita di dalam hidup itu adalah perjuangan untuk menjadi seorang manusia jadi itu sebetulnya perumpamaan aja bukan dalam arti kera berpikir kera wujud sebenarnya tapi sangat keci ya namanya saya langsung inget kera berpikir itu berarti Karian Hafiz gak ada lagi yang pakai nama itu baik terima kasih banyak Pak Andi dan Karian atas partisipasinya mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas dan saya yakin mungkin Pak Andi dan Karian juga ada kegiatan setelah ini banyak sekali chat di Youtube dan juga yang chat personal private langsung ke admin untuk bertanya ke Karian dan Pak Andi saya kurang tahu juga mungkin malu kalau di chat yang umum jadi langsung bertanya ke admin namun sayang sekali masih belum mendapati fasilitasi karena keterbatasan waktu mungkin lain kali kita dapat bertemu di lain kesempatan dengan Kak Rian dan Pak Andi mungkin ada juga yang mau ikut workshopnya Pak Andi besok 022 dan yang mau kontak Karian bisa juga langsung ke Instagramnya Karian kalau mau promosi Instagram boleh langsung itu juga kebetulan ada salah satu faktor yang tidak bisa saya jelaskan secara detail mengenai akun nama akun Instagramnya sebetulnya kera berpikir juga kera berpikir kera berpikir tapi untuk sementara di sana itu saya off dulu jadi akun alternatif namanya R-Y-N-H-F-I-Z sebetulnya silahkan Kak boleh ditulis karena saya pun juga tertarik untuk keep in touch dengan Karian untuk bertanya-tanya mengenai program siapa tahu ada yang mau berkontribusi di program sekolanya Karian bisa di kontak baik terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah stay sampai akhir dan teman-teman sekalian semoga acaranya dapat memberikan dampak positif bagi kita semua dan kita bisa mendapat insight yang menarik dan setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu agak pekajar lainnya maupun saya sebagai mahasis bahwa ketika saya ingin present materi kita bisa menyampaikannya dengan lebih baik lagi dan lebih terstruktur dengan lebih efisien baik terima kasih banyak dari saya moderator cukup sekian sebelum saya tutup dan kembalikan ke MC saya ingin mempromosikan gerakan Bumi Sekolar dulu jadi acara BTP Bumi Teaching Program ini kan diselenggarakan oleh Bumi Sekolar ya Bumi Sekolar sendiri ini punya beberapa kegiatan BTP ini adalah kegiatan yang ketiga kegiatan yang pertama adalah talk show sharing dua kali talk show tentang research lalu ada general training tentang research lalu ada BTP mengenai digitalisasi dunia pendidikan Indonesia kemudian di akhir Juni ini kami ada program BLP yaitu Bumi Leadership Program karena disini banyak sekali dosen dan guru-guru kami berharap Bapak dan Ibu juga bisa men-share informasi ini ke mahasiswanya karena pada program BLP ini kami menyediakan BASISWA Mentorship mentoring dan juga talk show inspiratif dan penerima BASISWA dapat mendapat mentoring secara gratis dari mentor-mentor terpilih Bumi dimana isinya itu adalah mahasiswa-mahasiswa mapres masional dan juga internasional selain program BLP oh iya program BLP ini akan ditutup tanggal 28 Juni ya Bapak dan Ibu jadi sudah dibuka programnya bisa dilihat di Instagram kami ada linknya di bio dan bisa langsung mendaftarkan diri di sana jika ada mahasiswanya yang tertarik ditutupnya tanggal 28 Juni selain itu selain itu kami juga ada program BASISWA Tunai program ini akan diselenggarakan sekitar bulan Agustus atau September dimulainya kemudian BASISWA Tunai ini dikemas sebagai bentuk BASISWA yang menyalurkan uang kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia dengan kami juga menyediakan platform sarana kebaikan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi ada donasi tetap yaitu 100 ribu per bulan selama setahun dan ada donasi umum yang nominalnya dibebaskan dan dengan donasi umum ini akan diselenggarakan berbagai talk show dan program-program menarik lainnya dari bumi contohnya adalah program BTP ini dan kami juga punya program I Love 3000 dimana ada donasi sukarela sebanyak 3 ribu rupiah yang bisa dicirimkan melalui mandiri BCA, BNI, OVO maupun GOPAY ke rekening bumi sekolar sehingga program-program bumi sekolar lainnya bisa juga berjalan dengan lebih lancar jika ada yang tertarik dapat mengunjungi Instagram kami untuk informasi lebih lanjut dan nanti juga akan di-share di grup WhatsApp program BTP ini yang sudah Ibu dan Bapak masuki baik itu saja dari saya terima kasih banyak Pak Andi dan Kak Rian mohon maaf jika ada kekurangan dari moderator dan dari penyelenggara saya kembalikan ke Kamail silahkan Kamail oke thank you Putih wah keren banget ya teman-teman rekan-rekan sobat bestari rekan-rekan guru dan dosen terima kasih saya ucapkan saya pribadi ucapkan kepada Pak Andi dan Kak Rian thank you so much dan atas ilmunya semoga bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman guru dosen seluruh Indonesia yang mengikuti acara bumi teaching program pada sore hari ini tapi sebelum saya tutup ada sedikit penutupan dari dokter kita nih ada Sinta Nuna monggo Sinta Nuna oke thank you Dung Seng mungkin aku tercepat aja ya karena mungkin udah jam 4 lebih tadi aku mau nyambung dari cerita yang pertama tadi disini sudah ada sebelumnya terima kasih Kak Rian dan Pak Andi tadi presentasinya sangat menarik saya juga bilang Kak Andi kalau saya di kelas Kak Rian maksud saya saya jadi betah banget pemandangannya indah banget kayaknya kalau di kelasnya Pak Andi saya bisa bilang ini definisi dosen charming Pak Andi terima kasih banyak Pak Andi dan Mas Rian mungkin saya akan panggil sebentar teman saya yang saya ceritakan tadi Prastika halo Kun iya Mbak Ita ini Prastika tadi yang saya ceritain tadi yang dengan susah-susahnya menyelesaikan S1 dan sekarang juga dosen saya ajak untuk ikut di acara siang ini mungkin kun boleh pesan sedikit aja buat Bapak Ibu dosen yang ada disini dan teman-teman yang ada disini ya terima kasih Mbak Ita atas kesempatannya apa ya sebenarnya mungkin kalau dari yang sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ita tergambarlah seperti apa perjalanan saya yang ingin saya sampaikan singkat saja bahwa kita tuh dari awal dimanaman kita berada kita gak pernah tahu disitu benar-benar tempat kita atau enggak jadi kita harus benar-benar mengenali diri kita ini orangnya seperti apa sih apa yang akan kita mau ke depannya kalau saya bilangnya harus visioner bukan dreamer kalau dreamer yaudah mimpi aja tapi kalau seandainya visioner ya kita punya misi misi kita apa aja step by stepnya apa aja jadi apa yang harus kita lakukan itu tergambar jadi kita harus sadar dulu kita itu kekurangannya apa kalau saya tadi kurangnya banyak terutama materi jadi saya dengan sadar diri bagaimana saya mencari untuk menutupi semua kekurangan itu itu aja sih karena ya tiap orang itu beda-beda dan saya juga disini merasa bersyukur banget gitu jadi saya jadi ingat selama tadi di paparan sama pandi bahwa ya kita harus mengenal juga mahasiswa itu seperti apa harus dilihat dari segi yang mana aja saya tuh ada berapa kali kelas itu saya memang duduk di depan tapi karena capek dan lain sebagainya saya ketiduran sering gitu tidur di kelas itu udah rahasia umum tapi untungnya tugas tetap dikerjain dan itu dosen saya memaklumi dengan itu jadi itu saya sangat bersyukur punya dosen yang seperti itu bisa memaklumi kondisi saya seperti apa jadinya saya yang sekarang jadi untuk teman-teman semua terutama bagi dosen dan guru ya kita harus melihat mahasiswanya itu gak cuman dari satu kacamata aja gak cuman dari sudut pandang kita tapi dari keseluruhan seperti apa sih orangnya seperti itu even gak gak secara personal kita gak kenal mungkin itu aja sih Mbak Ita terima kasih semua thank you Yakun ini terakhir saya mau show sebentar karena si plastika ini salah satu donator utama donator tetap kita untuk program bumi sekolar yang dulunya mungkin susah nyari kuliah susah bayar kuliah tapi hatinya masih tergerak untuk membantu teman-teman yang sekarang yang kesulitan bahkan banyak mahasiswanya juga yang PHK ya sekarang ya karena Tikun juga ngajar karyawan nah ini tadi bisa dilihat ada gerakan I Love 3000 nanti juga misalnya ada bapak ibu ataupun teman-teman yang berkenan untuk menjadi donator tetap maupun tidak tetap bisa langsung donasi ke rekening yang ada di bawah ini ada BCA BNI GOPE OVO maupun Mandiri sekian dari saya terima kasih karena sejatinya apa yang kita punya tidak seluruhnya milik kita karena ada hak orang lain di sana mari kita selalu bangun bersama untuk kebaikan karena disitulah kebahagiaan yang sejati terima kasih aku kembaliin ke Mail tungsteng oke terima kasih Mbak Sinta semoga menginspirasi teman-teman semua mengingatkan untuk teman-teman rekan-rekan sobat bestari guru dosen dan praktisi pendidikan seluruhnya untuk absensi akan kita share berupa feedback form jadi nanti bisa diisi di feedback formnya lewat Google form nanti linknya akan kita share di grup WhatsApp nanti untuk yang mengisi bisa kita kasih sertifikat lalu template PowerPoint dan beberapa video inspiratif di dalam satu folder itu nanti akan kita share jadi hohan diisi dan untuk sertifikat karena itu sertifikat tanpa nama yang free dan untuk teman-teman yang bersedia ingin berdonasi untuk bisa melampirkan di feedback nanti kita akan beri sertifikat dengan nama kayak gitu itu aja sih teman-teman ya pokoknya thank you sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Rizky dan Pak Andi telah bersedia meluangkan waktunya berbagi bersama rekan-rekan guru dan dosen di seluruh Indonesia pada sore hari ini sekali lagi terima kasih Pak Andi Kak Rian seperti itu dan untuk semua partisipan terima kasih semoga kita nanti bisa ketemu lagi di Bumi Teaching Program yang ketiga keempat kelima dan seterusnya oke sekian dari saya mohon maaf Bila Panitia dan Bumi ada kesalahan selama ini oh iya sebelum itu kita foto bareng dulu teman-teman sebelum kita tutup kita foto bareng dulu boleh on kamera semuanya kita on kamera dulu oke minta bantuan untuk teman-teman Panitia ya ada yang di slide 1 slide 2 siap-siap teman-teman Panitia sudah oke ready untuk foto oke siap 1 2 3 sekali lagi ya 1 2 3 oke ya sekali lagi terima kasih saya mau dengar lagi dong terakhir nih semangat kita yang tadi siang walaupun sudah sore tapi harus tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian ya Bumi mantap Bumi mantap asik thank you semuanya sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau lebih lanjut bisa follow instagram kami di at bumiskolar dan bisa subscribe youtube kami juga dan video recording dari acara hari ini akan di upload juga di youtube kanal youtube kami di bumiskolar boleh di subscribe, di like, comment, and share thank you guys thank you guys terima kasih terima kasih